eh Dhani kita bisa mulai ya dan ke siap eh biar tolong di udah di-stream ke YouTube ya giri host Oke terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ya Selamat malam kalau untuk Jakarta kemudian mungkin di Sweden Sweden Denmark itu selamat sore ini ya masih sore atau masih siang ya menjelang sore selamat datang di acara ID data talk series keempat yang memang eh ID data talk ini adalah webinar yang isinya bagaimana data-data data tersebut data-data itu ada dan bisa digunakan untuk berbagai macam kebijakan di berbagai sektor yang ada untuk yang series keempat ini kita eh kehadiran eh seorang data saintis yang dari yang saya kenal sangat baik dan pernah bekerja bareng juga sebenarnya dan sangat kenal baik karena baik ngikutin entah saya ngikutin dia atau ngikutin saya nih saya di belgia di belgia saya di Sweden jadi kita kehadiran eh Mas danisaputra PSD data scientist dari bacanya apa nih dan bio and Wah bikin via jadi bikin via Denmark yang terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang juga bisa via join via via Zoom saat ini dan juga via YouTube masih ada beberapa yang akan join kalau saya lihat dalam proses join yang jelas diskusi kita hari ini malam ini lebih banyak bagaimana pertama kita akan membahas bagaimana perjalanan dan ini karena kita lihat mungkin dari saya lihat dari peserta-peserta itu banyak juga yang masih baru lulus kemudian masuk mau cari beasiswa dan sebagainya nanti baru kita akan masuk ke diskusi bagaimana bagaimana handling big data di wind turbine dan kalau dilihat dari apa saya bacakanlah mungkin ya CV nya dan ini satunya dulu di ITS ya Institut Teknologi 10 November bukan bukan Institut Teknologi Surabaya ya tapi Institut Teknologi 10 November dari Surabaya itu tahun 2005 lulusnya kemudian masuk ke sempat kuliah di Universitas Teknologi Petronas Malaysia ini MSC di Computer and Information Sciences topiknya developing a novel sequence pattern mining algorithm ini udah udah pattern kemudian sempat pre-doctoral di Computer Science KU Luven ini nanti mungkin jelaskan apa sih di bahasa dengan pre-doctoral kemudian tahun 2013 lulus di BPSD nya di bioinformatics Center for biological sequence analysis analysis TU Denmark fokusnya di rapid dna-based diagnosis ini mungkin yang nanti bisa jelasan juga mungkin relate-nya sama kofit atau untuk yang ini ya untuk yang apa dan untuk yang diagnosis ya mungkin ya untuk PCR dan sebagainya mungkin ya bikin bisa dijelaskan juga nih karena rapid whole genome sequencing dan sebagainya kemudian post-doctoral nah ini sebenarnya di di waktu di di Belgia sempat ke bersisihan kita sempat ketemu di Belgia itu tahun 2000 nanti bisa jelasin saya lupa 2009 kalau nggak salah ya kemudian di Sweden kita kerja bareng ini dengan profesornya waktu itu Profesor Yudi pawitan yang kaitannya dengan ya kita banyak bersinggungan dan pernah menulis bareng juga terutama untuk cancer classification sama identification mutation di bidang untuk tumor samples jadi memang bidangnya adalah di biostatistic and bioinformatics disana kemudian 2017 2015-2017 itu bioinformatics di Kyagen Kyagen itu sebenarnya alat untuk apa farma untuk bioinformatics ya kemudian sempat ke Finland juga kemudian ini melabuh terakhir semoga nggak tahu ya saya nggak tahu ya akan melabuh terakhir data scientist di BKV Denmark itu kan memang tasnya untuk automation terutama untuk monitoring wind turbine ya jadi ini fokusnya ke lebih ke machine learning dari IoT dan kok bisa ya dari Sweden dari mana dari ceritanya kenapa kamu tuh apa dan ini kayaknya lompat-lompatnya banyak banget negara dan bisa cerita lebih alasannya kenapa dan ini dari dari Surabaya terus ke Malaysia ke Belgia terus ke mana nih ke Denmark terus ke Sweden dia tapi sekarang ini via mostly ya gitu ya enggak cuman negara dan daerah ya bidangnya juga Mas Tio Oh ya benar kelihatannya gitu jadi apa karena dapatnya disitu gimana dong itu yang dari gimana jadinya waktu dibel waktu di Petronas seperti apa kemudian masuk ke di Denma apa di ABJ Petronas kemudian ke mana ke Belgia itu tadi pre-doctoral gimana dan jadi ke Malaysia nya dulu ya dari ITS nya ya jadi dulu itu waktu lulus tahun 2005 saya kan 2005 lulus tapi keterima ini 2006 itu sebenarnya nggak langsung saya ah habis lulus ini saya langsung beasiswa nggak juga gitu saya cuman pengen waktu itu gimana caranya biar apa namanya nggak maksudnya itu orang bang habis lulus kerja ada yang di aduh nggak usah sebut apa ya kayak bank ada yang di mana orang ngelamar-ngelamar selam bersih yang bank-bank banyak lah itu kan trennya waktu itu kan lagi saya aduh masa mainstream gitu kan saya waktu itu sempat coba pertama kali nyoba itu jadi broker ikut pelatihan apa saham yang apa set and shoulder yang apa gitu terus saya waktu itu di kelas apa game itu apa apa sih namanya itu stock exchange game itu itu saya lumayan yang bagus gitu waktu itu gitu wah saya mau jadi broker saham nih gitu kan terus habis itu saya denger cerita dari teman gitu kan yakin lu mau jadi apa broker saham ada temen saya itu broker saham didatangi kos-kosanya apa karena tebakannya salah gitu kan balikin nggak duit saya balikin nggak duit saya akhirnya udah takut-takut-takut eh terus nge-ban saya apa namanya nge-ban ternyata apa kayak banyak bangun malamnya apa banyak ini apa ya di atas jam 10 apa segala habis itu terus ternyata penghasilannya nggak seberapa aduh ini ngapain ya gitu kan terus habis itu sempat ke bisnis saya sempat apa lomba bisnis plan segala itu menang kan itu juara satu gitu kan eh ini kayaknya bidang saya nih lagi-lagi gitu kan saya udah mau bikin apa namanya itu mau bikin recording studio waktu itu yang semacam semule gitu tapi untuk tahun segitu belum ada gitu kan semule ya orang pulang apa datang ke situ sejam pulang-pulang bawa CD gitu kayak gitu gitu eh ternyata kok apa namanya itu saya ternyata nggak bisnis itu nggak segampang itu gitu udah lah terus akhirnya itu sambil mulai ngelamar-ngelamar yang namanya APS ya waktu itu ADS ADS sorry Australia ya waduh saya niat satu aja udah nggak usah yang lain gitu ternyata nggak keterima itu persaingnya banyak ada banyak faktor X gitu kan aduh saya udah positif aja udah positif gitu ternyata nggak bisa terus habis itu udah saya ngelamar salah satunya di UTP ini itu pun saya dengarnya juga dari orang lain gitu jadi dari temannya teman yang apa katanya ada ini ya di saya baru kenalnya juga sama temen itu setelah saya nyampe di UTP gitu oh bakal ada katanya keempat kampus di Indonesia waktu itu ITS UI ITB UGM sama ITS gitu wah datang deh di ITS gitu kan terus habis itu datang di ITS lho apa namanya itu ya iseng-iseng aja gitu kan ngelamar gitu kan terus kok keterima waduh gitu kan beasiswa ya Peltidan ya beasiswa kok dari sana ya dari pemerintah atau dari ini Dan dari Petronasnya yang punya minyaknya itu bikin universitas nah itu dari Petronasnya terus ya waktu itu udah sebelum saya keterima itu ya itu saya udah sempet udahlah pasrah udah tinggal apa udah setahun juga saya nggak dapet apa-apa orang lain udah kerja kan saya ngelamar yang di kaya Astra yang di bank gitu kan hampir mau ikut yang di apa tes yang di DPR itu kan saya belum sempet sampai sekarang nggak pernah ikut tes-tes begituan loh yang garis gitu eh ini jumlah berapa selisihnya garis gitu kan itu nggak sempet saya ini apa sih namanya psikotest apa ya psikotest ya ya belum sempet sampai sekarang gitu nah hampir mau berangkat ke sana keterima di UTP udah ternyata karir saya di ini di UTP nih 2 tahun lulus bidangnya waktu itu kan S1 saya SI ya Information System IS itu terus disitu saya mendalami machine learningnya gitu itu bagian dari IS juga gitu dan IT terus habis itu postdoc eh apa predoc predoctoral S2,5 ya diketemulah sama Mas Tio ini gitu predoctoral itu apa dong? jadi predoctoral itu saya apa ya mungkin lebih ke kalau yang kan macam-macam di tiap negara kalau di sini di Leuveni kebetulan predoctoral ini semacam kalau saya artikan sendiri itu matrikulasi untuk biar bisa PSD di sana gitu itu yang saya artikan sendiri gitu karena perbedaan background di mana dari negara berbagai macam gitu terus untuk jadi PSD matrikulasinya seperti ini gitu itu itu dua tahun ya kuliah? itu itu semacam apa ya kayak ya matrikulasi apa ya ada kuliahnya terus ada proyek yang disuruh apa disuruh ini gitu disuruh bantuin proyeknya si ini gitu iya 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 itu dan dibayar ya berarti ya? dibayar iya 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 sebagai researcher gitu yang penting dari teman-teman itu biar bisa oh ke sana dia nggak harus biar sendiri bisa juga dibayar kan gitu kan iya oh iya khusus di UTP yang Malaysia itu lebih ke ini apa saya dapat kayak bulanan uang satu bulanan kalau saya mau ngajar gitu bantu ngajar ada jam apa totalnya berapa jam per minggu gitu terus kemudian dari situ ke ke mana tadi? ke 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 Denmark ke Denmark ya saya lamar-lamar berangkat aja di Denmark kan jadinya kan ya? iya waktu itu nanti ceritain juga ya bisa berangkat aja di rasanya gimana ya? boleh Mas Tio ini juga berangkat arjinnya dari Sweden nih jadi waktu itu kalau ke Denmarknya saya aduh ini lanjut kemana apa sedapatnya deh gitu kan ternyata dari sekian banyak ngelamar jadi gak sekali ngelamar juga gitu ada beberapa kali jadi salah satunya adalah biologi gitu di bidang bioinformatika gitu waktu itu tahun 2010 saya udah lamar aja lah gitu kan apa namanya itu tapi saya agak beda gitu approach saya orang-orang ngelamar kan udah kirim CV yang ada template apa segala gitu nggak saya langkah pertama agak beda saya telepon itu si yang bikin apa namanya itu iklan iklan gitu kan saya telepon langsung si calon pemimpin saya itu kan halo bos gitu ya gak bos sih halo profesor saya 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 waktu itu halo gimana apa namanya itu saya tertarik ngelamar ini saya pengen tahu lebih banyak kan kalau di iklan gitu biasanya ada di bawahnya kalau kamu mau mendapatkan informasi lebih banyak tentang apa posisi yang kamu bisa panggil kami di nomor ini atau email gitu kan saya telepon aja gitu kan polos aja kan saya telepon gitu kalau di bidang ini butuhnya apa sih gitu taunya gitu kan saya kan background saya IT gitu kan saya apa namanya itu nggak gitu tahu bioinformatik dicelitain lah namanya ada namanya genome annotation kamu catat ya genome annotation genome apa project yang apa namanya itu apa namanya itu assembly apa gitu kan saya catat itu kan nah itu kita butuh orang yang bisa algoritmnya cepat gitu gimana caranya develop nah itu terus saya apa namanya itu oke saya catat saya catat oke wawancaranya apa akhir prosesnya sebulan lagi kamu cuma punya waktu segitu cukup gitu ya cukup gitu ya waktu itu ya udah insya Allah cukup gitu kan udah sebulan itu bener-bener belajar khusus itu gitu terus di tes ya ini saya punya kayak ide baru di bidang bioinformatik seperti ini loh gitu pola kan masih pattern mining juga gitu saya cari polanya biar cepat gini caranya gitu blablabla abis itu oke di apa wawancara panggilan kedua datang ke Denmark dibayarin oh yes yes gitu belum 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 selesai gitu abis itu disitu dibilang oke diterima anda diterima karena apa namanya itu kalau bidang sebelumnya kan saya agak di theoretical gitu kan jadi sesuatu yang apa ya apa ya kayak ilmu teori dengan ilmu yang aplikasi gitu loh yang di sini itu aplikasi gitu dimana kalau teori itu kita apa membayangkan ada asumsi ini subject to apa gitu yang belum tentu ada juga gitu tapi kita bikin teorinya kalau di yang satunya lagi yang aplikasi kayak bioinformatik ini udah ada pasien data pasien itu datang ber giga ratusan giga terus minta kita diproses langsung gitu jadi lebih ke apa aplikasi oke lah gitu ayo perangkat gitu beda loh ini oke siap bos gitu saya jadinya mulailah 2010 itu PhD di bidang bioinformatics yang total berbeda gitu kan gitu tapi shifting itu mudah nggak antara ini jadi ada pertanyaan kadang-kadang kan dari teman-teman itu adalah basically kan tadi pattern mining kemudian pindah ke bioinformatics kemudian nanti let's say you move to ini ya wind turbine gitu itu ada shiftingnya ada tendalah nggak atau sebenarnya basicnya dapat sama gitu gimana sebenarnya basicnya sama jadi yang dibutuhkan di waktu itu kan saya belajar saya belum tahu jawaban ini gitu loh itu pertanyaan saya juga waktu pertama kali nyampe Denmark tapi sekarang jawabannya udah tahu yang dibutuhkan itu kemampuan untuk learning to learn jadi gimana caranya kita mendatangi bidang baru terus kita belajarnya cepat sebisa diajak ngobrol sama orang-orang bidang itu jadi kalau di bioinformatics DTU itu orangnya campur mostly orang biologi yang yang lagi belajar IT gitu yang belajar programming tapi ada sebagian kayak mungkin 40% gitu ya 30% itu orang IT yang belajar biologi termasuk saya itu waduh ya ya akhirnya interaksi lah yang apa ngajak meeting eh ajarin saya ini ya kamu ajarin ini juga kayak gitu yuk gitu bikin team group untuk belajar apa segala gitu tapi kalau sekarang simple gitu saya apa karena udah tahu jawabannya itu saya cuma cari disini apa domain expertnya siapa gitu misalnya di bidang ini saya mau belajar dari dia gitu jadi itu sih kuncinya sebenarnya itu terus habis itu sama mau belajar soalnya di waktu di PhD itu saya sempat kayak di berbagai bidang orang ternyata di DTU sendiri tuh sudah di dalam informatics mereka lompat-lompat ke bidang-bidang yang lain misalnya kayak ke museum gitu kan Pak Purba-Purba gitu ke nemu fosil apa gitu di sequence terus ke dokteran juga apa gitu terus habis itu ke sempat ke burung falcher kayak Marine Marine juga itu kan ngambil sampel di Kutub Utara Project Galatea gitu kan terus di sampel loh ini kemana-mana kita ngambil ambil perutnya itu gak masalah kan ya eh ya dari perut ya kan ya di ini metagenomic right betul betul sama face diambil sampelnya gitu kan jadi ya begitu kenapa ya ya terus jadi ya di dalam apa ya di situ nanti begitu kita udah berbijak di informatics terus kita lompat lagi gitu misalnya di disitu mau kita mau ke topik ini ya kita jadi belajar lagi gitu kita sama-sama belajar yuk gitu yang mau presentasi ke misalnya ke hospital ke rumah sakit atau apa ya bisa harus bisa presentasi depan dokter terus di orang fosil ya harus bisa presentasi ngomong tentang itu gitu ya 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 itu jadi mudah ya untuk shifting dari satu asal kita punya dasar dan tadi kemauan ya sebenernya kemauan kita adaptasi ya sebenernya ini sama kan di apa namanya di situasi sekarang itu mungkin jadi yang penting ya kemauan kita adaptasi basicnya sebenernya saya rasa gak tau nih apa ada yang beda-beda tapi saya rasa mungkin sebenernya mostly kita gak akan bisa satu ini ya satu line terus gitu ya bisa jadi pindah satu tempat satu tempat tapi ya bisa jadi pindah-pindah kemana aja oke kemudian DTU itu risetnya apa Dan riset saya di bidang apa namanya itu DNA based diagnosis intinya kalau dirangkum itu nah itu apa intinya jadi kalau saya mungkin agak sedikit ngerti lah kalau yang lain misalnya ya jadi gini diagnosis medis yang terkait penyakit menular ya lebih spesifiknya kalau di DTU ini yang disebabkan oleh organism lain gitu itu gimana caranya kita bisa deteksi gitu rapid identification ya termasuk saya sempat bikin algoritm yang quick and dirty yang hitungan detik gitu tapi saya juga sempat bikin yang apa mulai dari apa namanya itu kayak reach jadi aduh jadinya panjang jelasinnya dari hasil sekuensi lah terus dari assembly terus jadi comparison apa semua itu pipeline istilahnya itu kan kalau kita di IT ada istilah namanya pipeline juga jadi kayak gitu itu itu juga saya lakukan diantara quick and dirty yang javascript simple sama yang panjang yang penting intinya identifikasi identifikasi jadi isinya apa sih sampel ini gitu loh bahkan kadang isi sampel yang nggak cuma satu organism kayak campur gitu tanah gitu kan isinya apa aja kayak gitu termasuk salah satunya kayak di sampel urin pasien terus sampel visis pasien gitu terus yang apa gut intestine dari burung nazar itu tadi vulture terus apa gorong-gorong kita sampel juga gitu kan gutnya rumah sakit gitu kan nosocomial infection gitu terus kesuai dia kenapa dan nyarin nyarin saya waktu itu iya betul sekali jadi gini ceritanya jadi saya waktu itu apa tesis saya udah udah apa tahap final mau mau udah kelar tinggal apa setahun lagi setahun kurang gitu kan waktu itu ya apa kebetulan ada saya kan apa banyak waktu itu bergaul sama temen-temen yang di LUN gitu kan di Malmo gitu saya LUN itu dimana yang lain biar kamu di dan itu di Denmark di Copenhagen right ya kemudian nyeberang sedikit ke Malmo ya Malmo LUN ya LUN nah itu harus lewat kalau kesana sempet sempet kalau mau enak tuh naik jembatan yang di tengahnya itu ada island dibuat untuk masuk ke dalam tanah itu jembatan terus ya Suramadu Suramadu ya oke nah itu saya kan sering main karena jaraknya cuman dari airport ke Malmo itu cuman 15 menit gitu kan terus habis itu ya eh terus sama kumpul-kumpul sama PPI sana eh bentar lagi ada namanya Winter Gathering loh gitu orang acara PPI itu kan sering kayak ngadain apa Winter Gathering sekaligus penggantian ketua gitu kan oh ini pembicaranya menarik sekali nih topiknya itu kan ini gak terulang lagi sampai sekarang itu topik paling menarik sepanjang yang saya lihat gitu jadi apa industri versus akademik ya terus sama apa namanya itu pulang ke Indonesia atau stay di sini itu itu gak pernah lagi talk menarik itu gitu itu satu dari topik terus yang kedua saya denger ini ada apa namanya itu Mas Tio disitu wah teman lama disitu jadi pembicara terus ada Pak Yudi gitu waduh ini semua orang keren-keren ngumpul disini ini kan terus apa namanya itu katanya juga ayo apa gitu datang aja dan siapa tau ini kan iya Kang Reza juga masuk tuh iya Kang Reza di ini apa namanya itu pembicara juga iya Kang Reza itu ada mungkin salah satu dari sekarang di Jakarta itu juga dari the best student di Jawa Barat kemudian ke DELF iya kan smart student juga kemudian di Sweden dan balik lagi tuh dan jadi kemarin tuh diskusinya gitu terus terus dan terus jadinya disitu ya saya apa namanya itu 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 banyak sih terus juga makin banyak kenal teman-teman baru disana gitu dan terutama ini sih saya waktu itu sambil ngobrol gitu sama Mas Tio dikenalin sama Pak Yudi gitu so ya saya mau lulus ini saya tertarik posisi apa namanya itu kalau ada boleh deh oh iya kita lagi nyari gitu Pak Yudinya gitu ya apa gitu kamu kirim CV ya semacam itu jadi oke lah saya sambil kirim CV sambil nyelesaikan tesis mau selesai gitu kan terus apa namanya itu ya saya kirim terus habis itu keterima gitu Alhamdulillah gitu apa di sana saya apa namanya bidang yang baru lagi statistik biostatistik kan ya ya apa yang kebetulan waktu di DTU ini kita nggak begitu sedalam yang di KI loh itu makanya saya banyak dapat ilmu baru di KI ini orang kalau di apa DTU itu kebanyakan KI itu apa oh iya Karolinska institut tempat dimana saya akhirnya kolaborasi bekerja satu kantor sama Mas Tio ini gitu loh sama-sama postdoc betul jadi kalau disini ada Luven Luven itu one of the best universities in Europe right the oldest one saya nggak tau nih Pak Malukas berapa lama berapa tahun ya umurnya atau Pak Arsenal ya Luven itu berapa lama ya apa sudah berapa tahun ya 18 let's even even 1426 1426 1425 1425 1425 tuh ya 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 good yang lebih tua mungkin Heidelberg gitu Heidelberg 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 ya Derman ya oke nah KI ini ada Karolinska ini adalah salah satu yang juga untuk best universities untuk medical university dan dia yang memberikan Nobel Prize ya kan Nobel Prize ya untuk medicine ya Masih Pak Lukas biar teman-teman yang lain awal ini biar diskusi jadi ada KU Luven biar aware ya teman-teman yang lain mungkin ada saya lihat ada sebagian dari mahasiswa saya juga Pak Lukas jadi biar mereka terinspirasi juga bisa pergi ke Luven nanti belajar seperti Pak Lukas dan Pak Arsono disini ada yang lainnya disini oke silahkan dah langsung dan jadi KI ada DTU wah baik banget ini oh ya apa namanya itu jadi waktu itu bidang saya baru banget kalau di DTU itu kebanyakan statistiknya itu lebih ke kayak apa sensitivity specificity terus aurok apa gak sedalam waktu di ini wah saya belajar banyak ilmu baru ini ada apa namanya itu apa sih namanya itu kayak efek apa sih namanya lupa lagi saya istilahnya itu kan jadi apa namanya itu jadinya kita tahu oh ada regression yang bisa di apa men-solve banyak-banyak ini gitu banyak problem wow gitu yang gak saya temui di sebelumnya gitu terus habis itu oh iya saya sampai ngomongin masalah Nobel ini saya sempat ya apa namanya itu saya kan tinggal di seberangnya gitu kan waktu itu saya pernah kayak malam-malam saya lagi masih penasaran gitu kan ini sama apa ini coding saya ini saya bisa lebih cepat ini codingnya gitu kan saya datang aja pakai sepatu sandal gitu kan ke apa ke KI itu saya bawa kresek gitu kan apa namanya itu instead of tas cangklo saya bawa tas kresek gitu terus saya lihat ini ada apa ya orang-orang pakai apa gaun apa yang merah gitu terus ada karpet merah ada karpet merah ada karpet merah terus ada yang laki-laki pakai taksido semua saya melenggang aja di karpet merah ini ada apa-apa lewat gitu kan masuk ke map gitu kan terus habis itu disitu besoknya saya baru tahu malam tadinya itu ada Nobel something gitu ya itu ya itu di deket situ juga gedung miring gitu nah itu terus habis itu ya saya saya kemudian lanjut ke Denmark ke apa kayak jen itu gitu tahun 2016 2015 akhir itu saya apa start di Denmark terus ya itu saya agak beda dikit gitu kita lebih ke RNA sequencing analysis kalau yang di situ yang saya sudah apa kebetulan mulai di KI juga di DTU saya kurang memulai itu gitu gitu yang RNA seks itu oke dari sequencing itu kita men sequence intinya melihat coding-coding dari RNA RNA itu adalah semacam apa ya pesan-pesan yang dilakukan yang dibuat oleh tubuh untuk melakukan proses yang ada di tubuh kita ya gitu lah pesannya itulah nanti di coding lah di decode untuk melihat pesannya seberapa banyak sih yang diproduksi ya kan kemudian seberapa apa yang harus diproduksi ya gitu kan nah codingnya itulah yang dibaca oleh Dani ini ya gitu dan ya jadi apa kita menerima banyak dari research center dari kampus ataupun dari pharma yang ngirim apa fast queue file apa apa file sequencing gitu lah itu kita proses secara otomatis di cloud gitu kan terus abis itu otomatis semua serba otomatis sudah mereka terima hasil report gitu reportnya juga otomatis semua itu itu di kantor yang saya mulai tahun 2015 akhir itu kemudian selama 2 tahun saya disitu itu pertama kalinya saya akhirnya kerja kerja juga gitu akhirnya setelah dari akademik lama akhirnya kerja di industri 2 tahun terus habis itu saya lanjut ke apa apa finland kebetulan di finland ada posisi untuk di apa researcher lagi-lagi di RNA sequencing dan long long ya itu lah gimana di turku 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 itu perbatasan ya antara sama kamu di perbatasan semua ya antara sepedia sama di finland nyeberang laut nyeberang sedikit lah pinggir laut lah dan ini kebetulan juga mirip-mirip kayak shilife gitu tempatnya jadi apa kalau orang di situ gitu orang di tempat situ itu kamu apa namun itu afiliasinya mana gitu kayak apa namun itu dua kampus gitu kayak di Turku University sama obo akademi jadi di sana itu udah gak ada perbedaan namanya oh ini dari kampus ini dari kampus ini udah campur gitu bahkan ada yang punya dua afiliasi sekaligus ya gak peduli sama aja gitu dan di situ ya kita kolaborasi antara apa dua universitas itu universitasnya beda tempatnya ini juga beda kayak di shilife gitu jadi tapi ini kayak khusus untuk researchnya apa research center gitu yang bukan universitas tapi juga universitas gimana jelasinnya ya ya shilife gitu shilife itu ada di Stockholm ya Stockholm sama Uppsala sebenarnya sebagiannya jadi good combination untuk antara berbagai macam akademisi dan juga praktisi sebenarnya praktisinya adalah di apa hospital ya sebenarnya kan itu kerjasama hospital sama riset-riset yang lain oke kemudian why you end up di balik lagi ke ini nih gimana tadi Turbin 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 ya saya apa maksudnya oh iya di Finland ini saya meneliti kebetulan long RNA nya bagian dari RNA sec tadi ya yang untuk type 1 diabetes waktu itu sama cancer terus habis itu sekitar saya cuma bentar di situ itu saya sempat bimbang gitu ada apa itu yang tawaran yang menarik yang di Denmark lagi ini sama-sama data science kalau dibikir lagi juga saya dari 2010 kan udah data science informatics sendiri itu udah data science juga gitu terus ini bidang baru buat saya kayak oke lah gitu akhirnya saya sempat coba dua-duanya dalam satu waktu tapi yang satunya gak bergaji satunya bergaji gitu itu yang di Denmark itu bergaji gitu pas kadang-kadang aja ambil cuti kayak update status tapi habis itu kayak udahlah saya memutuskan di sini aja di apa di tempat yang baru ini oke kok gitu ilmu saya juga saya bisa start di sini gitu ternyata apa yang penting kan gimana caranya kita bisa adapt di tempat baru adapt dengan ilmu di tempat baru itu kebetulan kayak semacam teknik mesin terus signal processing gitu vibration analysis gitu bahkan step pertama yang saya lakukan begitu saya nyampe di sini gitu saya ya pastilah step pertama itu saya nyari domain knowledge saya belajar dari mereka ya gimana caranya diagnosis mesin gitu kan tapi salah satunya juga saya ambil vibration analysis ISO certificate category 2 jadi saya ambil course itu saya harus lulus ini ISO yang yang cukup ini apa enggak enggak secanggih orang-orang diagnosis ya tapi saya category 2 aja kalau orang diagnosis ada yang category 3 category 4 gitu itu saya category 2 udah cukup gitu untuk mendalami apa yang harus saya lakukan di big data ini gitu oke dan sebelum kita masuk ke wind turbine dan ini kan sendiri udah 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 dari Indonesia Malaysia belgia finland swedia skandinavian lah how gimana sih education system yang ada di sana masing-masing bedanya apa kemudian kalau temen-temen atau ada di sini yang sudah berniat untuk sekolah di sana apa yang harus disiapkan di sana kemudian kira-kira untuk belajar ini kan mostly di data apa computer science ya kira-kira apa yang harus disiapkan untuk usia computer science di sana satu-satu sistem pendidikan ya 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 education oke itu dulu kalau apa sistem pendidikannya di sini lebih ke ini sih terutama untuk PhD ya itu employed jadi sistem yang bergaji mungkin ini agak berbeda dibanding di Indonesia kalau di Indonesia itu dibiasakan apa namanya itu PhD itu sesuatu yang kamu bayar gitu yang studennya bayar apa namanya itu dan apa berakhir dengan gelar sementara di sini PhD itu vakensi gitu apa ya lowangan pekerjaan dimana kamu dibayar kamu udah dapat topik gitu maksudnya kampus itu butuh orang yang bisa ini gitu jadi ditulislah gitu kita butuh PhD student yang bisa ini background ini ini gitu jadi bahkan ya nggak harus nggak harus di bidang yang itu mendalami gitu contohnya saya dia nyari orang yang bisa bioinformatics tapi saya nggak ada background biologi gitu jadi vacancy gitu sebagai vacancy jadi bergaji bertanggung jawab apa namanya itu atas pekerjaannya juga dapat apa namanya itu kelebihan-kelebihan dari orang kerja kayak apa ya ya kalau di Scandinavian system itu ada banyak lah itu kayak apa apa namanya itu serikat buruh apa segala ikut gitu-gitu padahal orang belajar kok kok ikut serikat buruh gitu-gitu lah oke jadi itu di PhD sana kemudian kalau di Malaysia gimana S2 nya itu dibandingkan dengan waktu master nya gimana inget nggak itu itu udah lama sih tapi kamu masih inget gimana bedanya sistem pendidikannya sistem pendidikannya di sana itu yang saya tahu kebetulan kebetulan yang punya saya ya itu research based jadi kan waktu itu umumnya di mungkin sampai sekarang ya itu course work tapi ada beberapa negara yang menerapkan bisa melakukan yang namanya research work jadi sama sekali nggak ada course nya terus apa research jadi isinya ya tesis aja gitu selama 2 tahun gitu gitu tesis terus apa diperbaiki pembimbingan terus ngambil data dan lain-lain sambil apa namanya itu sambil kemudian ngajar gitu kalau disitu kan jadi pasti sibuk gitu nggak cuma research aja karena ada sibuk nyari duit tadi gitu dimana kita bantu ngajar atau kadang bahkan ngajar gitu untuk beberapa temen itu ngajar karena backgroundnya dosen di Indonesia nya saya backgroundnya bukan dosen ya saya kebetulan bantu kayak tutorial kelas apa apa praktikum gitu-gitu saya bikin apa pernah bikin modul praktikum terus saya yang ngajar gitu tapi kelasnya tetap dosennya gitu itu apa ya itu sistem pendidikan ya gitu-itu apanya maksudnya ya ya jadi dia cenderung seperti itu kemudian kalau di Belgia gimana kalau di Belgia pengalamannya ya berapa tahun di sana kebetulan nggak sampai satu tahun di sana jadi saya lebih ke ikut di risetnya sih gitu dimana apa namanya itu murid itu lebih ke yang ini apa mungkin lebih ke culture shock nya ya yang dibanding yang di Malaysia dan di Indonesia itu kan disitu semua serba kayak di umbar kalau bahasa Jawa itu apa ya dibiarin gitu lah kayak apa namanya itu dikasih buku kasih apa namanya itu lecture notes presentation gitu bahkan ini nggak ada kuliahnya tiba-tiba ujian gitu kan yuk gitu bisa nggak gitu terus jadi serba mandiri gitu kaget gitu dan wah ternyata sistemnya seperti ini harus adaptasi juga ternyata di DTU di PhD juga gitu-juga gitu kebanyakan gimana kamu bisa menguasai suatu kurs itu tanpa harus kadang-kadang bahkan nggak harus datang ke kurs itu kita kadang sampai bingung apa perlu nggak sih ngambil kurs ini gitu cuman buat formalitas kadang-kadang itu gitu loh kurs itu karena saking orang di sini dibiasakan untuk mandiri belajar sesuatu gitu ya ya jadi itu mungkin kalau dari teman-teman yang mau bedanya mungkin sebagian dari ya antara education di Indonesia misalkan post-doctoral atau mungkin pre-doctoral itu kita memang dikasih kebebasan untuk mencari apa yang kita inginkan lah gitu ya tidak diceker tidak dikasih berikan oke kuliah-kuliah lagi nih tapi lebih bukan kebebasan sebenarnya jadi tantangan juga kalau nggak biasa antara kita ngelakukan inovasi ya bingung juga karena beberapa case ada beberapa case sebenarnya yang karena nggak bisa berapa adaptasi tadi kemudian nggak bisa untuk cari apa yang dilakukan ya nggak bisa moving forward lah jadi begitu yang lainnya apa ini para Bapak-Ibu sekalian kalau teman-teman yang lainnya bahwa memang kita dibiasakan di sana untuk bekerja mandiri jadi tidak ada harus ditunggu jadi nggak ada bos nungguin di depan gitu kan berapa lah itu nggak ada kemudian sampai hasilnya ada gitu tapi kita diminta untuk inovatif dari data dari tugas yang ada lah gitu kan jadi supaya kita inovasi kira-kira kita cari apa yang kita butuhkan course-course mana kita butuhkan itu kita yang milih biasanya ya mungkin kita akan diskusi ya sebenarnya dengan supervisor tapi mereka akan membantu kita memilihkan tapi biasanya kita yang milih oh saya butuh course ini course ini gitu kemudian baca buku dikasih buku aja sebenarnya nggak disuruh bacain nggak dibantu lebih tapi kita lebih memang jadi lebih mandiri sebenarnya kita akan membuat menjadi peneliti yang mandiri untuk bisa melakukan apa yang kita ingin oke dan sekarang big data di wind turbine itu memang datanya banyak dan contohnya apa dan contohnya kamu ada nggak yang ini bisa dijelaskan dari kami sebenarnya wind turbine itu datanya itu apa aja setelah saya sih memang waktu pembuatannya aja gitu ya mungkin besar sekali size-nya kemudian ya udah jalan ya udah gitu aja kan nggak ada yang kita analisis atau apa gitu gitu dan malam saya kan bukan bukan siap-siap siap-siap jadi sebentar kalau saya saya share ini ya ya mana ya ini ini lagi cari ini apa halaman yang pas ini kebetulan nah ini dia ini oke ini share screen ya mau share screen ya ya saya mau share screen silahkan tombolnya mana ini 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 dia belum share klik jadi ini dari presentasi conference conference saya gitu jadi kalau wind turbine itu gini mereka di dalam sini kan ada kumpulan apa mesin yang sambung-nyambung gitu kan mulai dari towernya ini terus ada apa namanya itu mereka punya rotor punya gearbox terus punya generator bahkan apa namanya itu di dan disitu apa namanya yang namanya turbin itu harus dimonitor gini sebelumnya saya cerita dulu kalau di sini turbin itu hal yang umum di sini kalau di Indonesia mungkin masih apa dihitung jadi di Sulawesi kalau nggak salah ya sama Sumatera itu kalau di sini orang itu di encourage untuk punya atau at least berbagi sama yang lain untuk punya wind turbine bahkan baru seminggu yang lalu saya dapat surat saya belum membaca itu belum lebih detail ngajak untuk apa itu surat dari kayak semacam PLN nya di sini namanya itu jadi ngajakin untuk kamu apa punya apa namanya itu wind turbine sendiri gitu atau berbagi dengan teman gitu karena apa kalau di sini sistemnya kalau kamu punya wind turbine atau punya solar system atau apa terus itu menghasilkan energi gitu kan itu kamu bisa apa namanya itu kasih energi itu ke PLN nya sini dan ngurangin tagian PLN kamu gitu karena apa namanya itu kayak apa ya kita bisa jual itu ke PLN nya sini gitu istilahnya dan itu makanya orang mulai banyak turbin di sini gitu sampai perorangan pun juga ada gitu nah itu kita apa diwajibkan oleh pemerintah sini Skandinavia itu kalau setiap pemilik turbin itu harus ada undang-undangnya untuk dimonitor sama sebuah perusahaan jadi untuk apa namanya predictive maintenance atau condition monitoring dan biasanya berupa remote monitoring gitu karena lebih murah daripada datang ke site nah itu apa perusahaan kita adalah yang memonitor itu gitu memonitor turbin-turbin itu dari berbagai negara jarak jauh dan apa namanya itu di dalam sini itu kita install sensor-sensor namanya accelerometer itu dimana apa ini akan mengirim data ke namanya data acquisition unit kita di BKV full KV bro ini kita jualan ini gitu mesin ini ini canggih di dalam sini ada FPGA ada sistem untuk apa namanya itu apa itu ngirim FPGA itu jadi acelerator tadi apa namanya acelerometer sensor acelerometer itu sensor sama dengan yang di handphone handphone juga acelerometer kan ada dia untuk menemukan dia gitu kan bedanya apa yang saya tahu ini acelerometer di sini kebetulan dia menangkap vibration gitu dari dari jadi apa ya kayak misalnya di situ kita tempel di dekat apa misalnya di dekat generatornya generator sebelah sininya di gearbox yang di dalam sebelah sini itu kita tempel di beberapa tempat gitu nah itu di situ setiap saat setiap apa berapa waktu itu sesuai yang ada di namanya di dao itu yang kita kita jual itu itu mau berapa menit sekali mau sejam sekali sehari sekali seminggu sekali itu diatur di sini gitu oh kita 30 menit apa ya itu mereka sensor ini di dalam ini akan ngirim ke sini setiap ini channel ini gitu setelah itu ya ini akan dikirim datanya apa namanya itu lewat internet gitu kan ini ada pertanyaan nih FBGA adalah is it correct that field programmable get erased ya betul sekali ini ada Pak Indar Fidiarto ini ada yang nyambung saya belum nyambung saya belum main di sini intinya komputasi yang 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 canggih lah apa namanya itu apa apa core yang pentium sampai pentium jadul banget ya itu apa namanya itu ini lebih ini lagi gitu lah lebih canggih lagi gitu penghitungannya lebih cepat bisa ngitung apa namanya itu masif gitu loh itu di dalam sini kemudian juga apa namanya itu dia akan kirim lewat internet dimana dari kita itu bisa memonitor kita bisa mendaagnosis oh kita dapat data-data kayak misalnya kayak beginilah ini contoh yang apa kita apa dapat gitu ini namanya raw data namanya apa ya time domain ini apa namanya itu data jadi ini 0 sampai 10 detik atau sampai 80 detik gitu kan ini ini kalau misalnya apa namanya itu di bidang saya ini kebetulan hobi dan apa namanya itu kerjaan saya mirip gitu deket ini ini kalau di hobi saya hobi editing apa musik gitu kan itu ini ini suara gitu kalau misalnya orang nyanyi vokal gitu gelombang kayak gini time domain ini time ini amplitude gitu kan semacam itu apa ya ini 0 sampai minus berapa apa db kalau ini sampai berapa db nah ini apa namanya itu untuk analisis biasanya ini bisa langsung di analisis atau kita bisa convert pakai namanya fast way transform gitu untuk merubah dari time domain axisnya time jadi frekuensi gitu itu ada yang ini tuh pak rudi itu fast way transform ya ya oke go dan jadi disitu gimana kita apa namanya itu ini sangat berkaitan dengan hobi musik saya dimana saya kadang mengurangi yang di 400 hertz ini ini gak enak ini kalau ketinggian ini saya turunin gitu terus ini apa kompresor apa kayak gitu-gitu ternyata pulang-pulang saya ngadepin ini juga gitu dan ya ini gimana caranya kita bisa mengenali misalnya kalau ada repeats harmonics itu namanya kalau misalnya 30 hertz 60 hertz 90 hertz ini kok tinggi-tinggi dan itu namanya harmonics atau ada suatu puncak dimana pinggir-pinggirnya dengan jarak tertentu itu ada itu namanya sideband semacam itu pola kita temukan kita temukan terus kita trend untuk setiap waktu gitu kalau ada suatu kenaikan nah ini siap-siap ini kayaknya ada fault progression namanya gitu jadi ada progresi kerusakan mesin dan itulah yang kita ini gitu yang kita apa monitor gitu di sini Mas Teo balik lagi and then itu di setiap di setiap ini share lagi share lagi share lagi masih temen-temen yang lain mungkin kalau ada temen-temen yang lain mau bertanya pada partisipan kalau mau bertanya boleh nah ini langsung aja Pak Indar langsung nih langsung kita langsung diskusi silahkan silahkan kamu langsung diskusi Indar Sugiyarto kalau kalau saya bacain lah bisa nggak kalau pakai HAT Hilbert Kuang Trastung jadi spektrogram wah gimana? ya 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 itu jadi gini oh ya apa namanya itu sebelumnya saya apa namanya itu di sini saya kan kayak sebenarnya fast Fourier transform itu saya cuma denger waktu di kalkulus itu kan sebelumnya kalkulus waktu S1 dulu gitu kan terus habis itu ini saya akhirnya denger lagi gitu dan salah satu kunci dari dimana saya bisa survive di data science adalah saya menemukan domain export kalau di sini domain exportnya orang vibration analyst yang sebenarnya saya kan nabal-nabalnya saya kan data scientistsnya itu adalah namanya apa namanya itu KUN Mas KUN jadi kalau apa namanya Mas Tio juga ya itu saya pergi haji bareng Salam ya oh gitu ya 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 itu apa namanya jadi dia yang kayak ngasih tau saya ini Hilbert transform ini apa gitu saya sendiri sebenarnya bukan pakar ya di sini ya tapi saya setau saya aja gitu jadi namanya Hilbert transform itu teknik untuk apa namanya itu meng ngelock LOG gitu ngelock kan apa namanya itu ini tadi yang di saya share ini ini kan frekuensi domain gitu kan terus habis itu gimana kita mencari ini misalnya kayak apa oh ada 30 60 90 apa gitu kan itu kalau kita lock itu akan muncul cuman satu peak itu gitu 30 gitu semacam itu itulah namanya apa kayak namanya capstrom kalau di apa vibration analysis itu jadi lock dari ini gitu nah itu Hilbert transform juga kita pakai gitu untuk untuk apa ya kayak aduh namanya itu enveloping wow dan itu bukan bidang saya sorry tapi ya itulah jadi kita gimana caranya apa menganalisis ini dari kita dapat file ini berupa WAV kebetulan kita namanya UFF file gitu kan WAV juga harusnya kita bisa gitu kita belum belum apa nyoba kesitu tapi converter banyak lah untuk jadi text file jadi ini berupa apa array gitu gampangnya array yang banyak banget kalau kita plot jadi kayak gini gitu nah itu data kayak gini yang dicari apanya yang dicari polanya oke sama bagi saya nggak kelihatan polanya di atas itu gelap aja gitu kan jadi polanya biasanya banyak kita temukan di bisa ditemukan di sini juga tapi ada pola ditemukan di sini kalau di sini paling gampang kita lihat ya ini kelihatan betul nah kayak gini ini peaknya 1x terus 2x ada ada gini lagi gini 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 itu yang kita trend gitu kalau 1x itu dia lagi naik nggak kalau 1x misalnya itu ada hubungannya sama misalnya kayak apa antara apa jadi suatu shaft itu ya itu nggak apa nggak balance namanya unbalance gitu kan itu 1x nya akan ini apa namanya itu akan tinggi biasanya tergambar kalau 1x tinggi kalau apa di teori fast Fourier transform itu dia akan berupa kayak sinusoidal gitu kan itu kalau sinus gelombang sinus kalau di fast Fourier itu rata bawahnya terus yang satunya ini naik gitu berarti dengan kecepat dengan frekuensi satu gitu semacam itulah ini ini untuk satu ini nggak ini kan dan dibilang ini kan seperti ini untuk satu device atau ini keseluruhan dari seluruh winter-winter jadi satu wind turbine oh iya saya sampai lupa ngomongin jadi satu apa kita itu memonitor puluhan ribu turbin gitu ribuan puluhan ribu turbin jenisnya juga macam-macam terus manufaktur yang beda dan dari berbagai country setiap turbin itu kita pasang sensor banyak gitu apa rata-rata 10-12-15 gitu kan tergantung mintanya custom mau mau teliti apa nggak makin teliti makin banyak sensor makin mahal gitu semacam itulah terus ya ini kita misalnya kayaknya ada ini apa namanya itu bukan mana ya bentar saya cari halaman ya yang bentar ya saya jadi kalau misalnya di ini dia ini saya nemu akhirnya nah nah ini data sainsnya ya saya kasih gambaran kalau di sini eh dapat nggak nih sharingnya ilang nggak belum oke ini jadi kalau di apa di data sainsnya eh ini jadi 12 ribu turbin lebih terus setiap turbin punya 12 channel terus setiap apa setiap channel tuh ngirim vibrasi ke kita eh setiap setengah menit terus itu kan banyak banget tuh 415 juta file apa audio setiap harinya capek kuping yang dikirim audio ya berarti ya bener ya iya ada perbedaan yang mungkin yang unusual gitu ya iya dan itu kita trend dan unusualnya itu akan ada di setiap jenis karena dibilang ada 12 ada 10 atau 12 sensor setiap sensor tadi pasti punya perbedaannya dong punya perbedaan jenis polanya dong ya harusnya ya pastinya itu jadi misalnya kalau apa namanya apa ya ini deh kayak kayak beginian satu 1x ini misalnya oh ini ada unbalanced gitu misalnya semakin tinggi ini makin unbalanced gitu makin apa kayak semacam itulah makin makin parah istilahnya dan itu kita bisa lihat trendnya naik gitu misalnya kalau di kalau kita trend tingginya 1x aja gitu itu cuman cuman apa kayak unbalanced yang kita trend kita bisa trend yang lain juga ada yang pola yang harmonics tadi gitu kita trend juga oh ternyata naik jenis fault yang lain gitu itu kita trend bisa naik gitu kan fault progression itu mulai dari yang kecil gitu pertamanya kayak cuman kayak gesekan tuh apa namanya itu friction gitu loh jadi kayak makin lama makin makin parah itu makin gluduk 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 gitu ya itu dia akan apa namanya itu dari frekuensi tinggi ke frekuensi rendah juga dan juga apa namanya itu amplitude-nya makin tinggi gitu ya ini sebenernya buat kreatif and trend sebenernya untuk maksudkan jangan sampai ada ini agak sulit sebenernya saya pernah disusi metem-metem garuda gitu kan kalau pesawat juga harus silat kalau dia kecil dikit aja itu kalau kita diemin itu akan masa nunggu sampai itu jatoh kan nggak juga kan sampai dia harus oke oh iya dan itu saya sampai lupa bilang jadi kalau di turbin itu penting sekali yang namanya predictive maintenance itu apa namanya itu kalau kita bisa tahu mesin itu misalnya bakal rusak enam bulan kemudian itu informasi yang sangat berharga sekali karena harga spare part bahwa bilang spare part betul kita pesan enam bulan apa enam bulan sebelumnya sama pesan buat seminggu kemudian itu harganya jauh jauh betul belum lagi apa timingnya misalnya kalau kita repair misalnya ada tugas untuk disuruh repair turbin offshore gitu kan untuk misalnya di winter sama di summer harganya juga beda jadi memang permanent itu itu salah satunya tidak hanya untuk ini memastikan bahwa kita punya spare part on the right time lah karena kalau nggak otherwise ya kita nggak bisa dan itu kan ini masalah yang bukan seperti mobil yang kita punya spare part ada tapi biasanya spare part itu cukup mahal gitu dan butuh waktu pesan dan sebagainya itu tuh sih yang ketika di saya sih pernah main sedikit-sedikit belajar juga di bidang pesawat dan waktu itu maintenance di pesawat lah gitu ini sama lah di wind turbine ini sebenarnya kan kalau offshore juga susah kesana ya harus menyediakan waktunya kemudian iya ya dan alat apa tadi namanya spare partnya nggak bisa sembarangan main tersedih atau tidak gitu oke dan dengan adanya ini bisa mendorong yang namanya kalau waktu saya S1 dulu namanya JIT itu just in time production jadi kita baru bikin apa perusahaan baru bikin setelah dipesan gitu loh itu kan penting sekali dalam manufacturing gitu kan nggak dadaan-dadaan gitu kita bikin banyak ternyata nggak ada yang pesen kayak gitu oke apa lagi ya dan ini dah dari sini dah dari DDAU ini DDAU ini kemudian itu ke cloud yang dikirim adalah skala dan time waveform dan itu real time itu real time ya real time kita dapat data jam 12 malam jam 2 malam ya seperti itu gitu dan kita apa namanya itu saat ini sedang dalam pengembangan yang namanya cloud automatic diagnosis gitu ya ini juga kebetulan saya ada paper paper saya udah ada kerja di sini kebetulan ada 4 paper sama yang 2 main main authornya saya yang 2 Mas Kun itu jadi tentang ini automatic diagnosis dimana diagnosis yang harusnya dilakukan di customer ini itu dilakukan di cloud jadi yang kayak beginian kayak apa namanya itu ya setiap menerima data langsung kita ekstrak ke fast Fourier transform langsung kita masukkan tambahin titik di sini yang terakhir gitu datang lagi kita tambahin titik ini time kan kalau yang bawah ini naik naik ternyata ada kenaikan kalau apa namanya itu dia ada anomali nah ini ada lagi ini anomaly detection namanya outlier detection kalau di machine learning apa itu itu penting sekali ilmu ini data sains itu perlu apa diperlukan gitu disitu dimana anomaly detection harus bisa detect tanpa kita harus bikin apa kayak flat limit kalau di atas angka 2,5 maka itu akan rusak enggak itu kan apa namanya itu itu kan hard limit gitu nah ini gimana caranya biar bisa wah apa yang namanya outlier itu ya itu gitu enggak usah harus hard limit gitu itu adalah bagian dari machine learning yang dilakukan oleh data scientist gitu gimana biar otomatis limitnya itu tadi dan kamu dan ini yang menarik teman-teman semua bahwa eh ini harus dilakukan Indonesia sebenarnya sama seperti di saya dekat di BPS juga sekarang saya pindah dari peneliti apa apa dari peneliti dosen ke BPS sekarang dan tetapi saya di industri banyak nulis juga kan dan ya ngelakukan artikel kan dan artinya ada inovasi-inovasi yang di di disirkulasi ke apa kalangan ilmiah bukan begitu dan tadi dan yang tadi mencikikan bahwa ada 4 paper ya dan kebetulan iya artinya artinya enggak ada enggak ada enggak no excuse sebenarnya wah saya kan di dimana saya kan di perusahaan masa saya nulis enggak juga lah karena kita inovasi ya kan betul sekali tetap nulis itu betul itu juga kayak bagian dari apa stepping stone kita enggak enggak cuman kayak oh kalau dengan apa namanya tuh nulis paper apa ngapain sih gitu kalau nambah kredit apa enggak kita di sini nulis paper satu untuk promosi yang jelaskan wah perusahaan kita bisa ini loh gitu yang kedua juga juga karena buat secara arandy itu kan kayak salah satu apa poin dimana kita oke kita selesai sampai sini gitu oke publish kita apa orang diakui apa peer review istilahnya itu kan pas indonesianya apa itu itu ya udah jadinya apa namanya tuh itu bagian paling penting kalau kita menemukan sesuatu baru lagi kita ini lagi gitu terus kebetulan salah satu yang ditemukan oleh apa namanya tuh kolega saya mas pun itu jadi dia gimana caranya di jadi di salah satu bagian turbin ini ada channel namanya speed sensor terus apa speed sensor ini jadi karena wind itu ya namanya kecepatan angin itu kadang bisa apa enggak selalu kayak kayak berapa meter per second square gitu kan tapi kadang-kadang kayak turun terus naik lagi dalam 10 detik gitu atau dalam 80 detik berapapun itu yang apa di sini nih ini berapa lamapun itu itu pasti kecepatannya nggak mungkin lurus pasti kayak naik turun naik turun ya kadang bisa lurus bagus gitu nah itu kita itu mempengaruhi sekali atau apa dalam diagnosis gitu nah itu gimana caranya ini ini apa secara bisnis juga kita bisa menginterpret speed dari apa wind ini tanpa kita harus punya speed sensor itu juga menarik itu apa namanya itu ada kayak Hilbert transform tadi itu salah satunya gitu dimana kita bisa menginver apa namanya itu kerjaannya ini sih apa namanya itu kolega saya saya sih bukan-bukan orang theoretical itu gitu loh tapi itu itu salah satunya gitu gimana caranya pokoknya mengurangi sebanyak mungkin ini data biarin datang banyak tera 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 bahkan kita akhir-akhir ini sering apa sejak saya ini ya saya saya disini itu kayak data makin ayo naikin saya kan banyak ayo tambahin lagi gak apa-apa gak apa-apa penuh 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 ayo beli harddisk lagi gitu ya namanya juga apa mendatangkan data saintis ya harddisk makin penuh makin penuh ayo kita apa beli lagi kita analisis lagi gitu lah seberapa banyak sampai tera itu berapa banyak sih data itu dan dibilang tadi kan 50 country ya lebih dari kemudian turbin satu turbin itu daily berapa megabyte satu hari kemudian kalau dikalikan dengan jumlahnya ya jadi bisa dibilang kalau tergantung settingnya jadi kalau ada setting yang kayak 80 detik setiap misalnya sehari bisa 6 kali 8 kali tergantung gitu kan atau per jam itu 24 kali itu akan apa namanya itu setiap filenya bisa berkisar 40 mega bisa 80 mega gitu itu per file gitu per file itu langsung 12 channel gitu tapi begitu apa namanya itu begitu begitu banyak apa namanya itu begitu banyak yang apa datang gitu kan kayak dalam seminggu itu bisa kayak berapa ratus giga udah gitu waduh penuh lagi gitu apalagi kalau apa sebulan gitu bisa bisa satu tera gitu pernah gitu kita kayak satu terabyte eh udah mau penuh lagi IT tolong itu hal yang apa namanya itu ya mulai mulai dibiasakan gitu disini ya jadi kan tadi sama saya ini kan berarti data ambil datanya cukup banyak tadi terabyte dan di mostly di cloud ya dan iya kita kirim apa namanya itu ke storage gitu istilahnya oke analisisnya cloud juga ya dan kita apa lagi apa namanya itu semi cloud gitu jadi ada yang datang ke ini tapi kita akan arahnya ke cloud full gitu rancanya apa semacam itulah tapi kita masih ini sih masih sebagian orang juga gitu untuk menganalisis rancanya oke kemudian ini kan contohnya untuk alarm tracking ya untuk jadi untuk melihat tadi kan anomali perusahaan lah jadi predictive maintenance kemudian fault data itu sama sebagian itu kemudian juga ini sudah menyediakan jadi si customer nya itu juga udah ada portal jadi semacam dashboard mungkin untuk melihat apakah dia turbin mana yang kira-kira akan ada ini ya akan ada masalah gitu kan kita hanya memberikan itu ya BKV nggak 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 apa yang dilakukan atau hanya men-diagnosis aja kita jadi gini ada dua kan yang pertama kan kita lagi istilahnya dari proses migrasi ke full cloud full apa fully automated gitu kan nah untuk yang apa masih manual itu kita akan apa itu kalau yang melintasi garis gitu kita akan apa trigger oh kita dapat ini apa namanya itu message gitu ini apa ini kita lihat gitu ininya kayak dua yang di kiri ini ini emang ada nggak sih oh iya ada ini ini apa orang yang dapat apa ISO training yang tadi saya sebut itu yang di atas saya kebetulan yang kelasnya itu dia akan tahu oh iya ini mesin ini ini namanya apa bearingnya apa namanya ada inner race fault gitu atau outer race fault itu ya kita bisa bilang gitu saran saya gitu Anda bisa tetap tunggu ini tapi sambil pesan gitu tapi ya hati-hati aja itu dalam tiga bulan gitu biasanya waktu itu yang paling penting ada yang kedua itu namanya root cost analysis gitu jadi gimana caranya apa kita bisa tahu ini kenapa kok bisa terlihat seperti ini ya ini karena ternyata ada apa ya komponen lain yang rusak itu yang bikin komponen yang lain komponen kita ini jadi rusak gitu ikut rusak sebagai secondary damage gitu semacam itu ya satu mas satu ini bisa menyebabkan yang lain rusak ya ya banyak kasus seperti itu dan kita bikin report gitu ke customer halo customer ini kita begini nah kalau di automatic diagnosis nanti ini cuman untuk dashboard aja gitu ini gak akan apa harus ada action yang dilakukan karena setiap ini terjadi anomali kita akan automatically report itu yang apa big datanya big datanya disitu gimana kita mengenali kayak ini misalnya ini naik gitu langsung drastis langsung itu SMS atau email gitu hei jam 2 pagi gitu turbin kamu udah apa tinggal berapa hari lagi kayak gitu kayak ketemu dokter aja udah tinggal berapa hari lagi serena aja enggak lah oke bulannya oke ini ada pertanyaan nih dari Muhammad Tasar media transmisinya untuk turbin offshore yang jauh-jauh pakai satelit atau radio terrestrial tadi kan real-time ya jadi kita ini mau nanya real-time itu how real-time is it apalagi yang offshore yang jauh itu gimana ya kebetulan kalau mesin kita sebenarnya ini bukan apa bukan bagian saya ya ini saya saja setahu saya aja jadi di di DAO ini di mesin ini kita bisa transmit ini ke cloud itu via 3G bisa 4G bisa gitu kalau nggak salah kita punya kemampuan untuk apa bluetooth juga gitu tapi normally kita terima data dari hasil kayak apa internet 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 connection gitu pakai satelit atau radio ya tahu nggak aduh kalau 3G 4G itu aduh saya bukan mendalami itu sih ya ya 3G kalau kalau misalnya kayak apa kita upload itu pakai apa itu radio atau satelit nggak tahu juga tuh kalau misalnya ya satelit satelit ya biasanya ya itu kayak semacam itu oke ada lagi nih dan sensor wind turbine membaca friksi atau gesekan potensi angin kita kurang nah kalau di Indonesia ya kurang kencang dan mungkin kencang dan kurang kencang dan stabil mungkin di pulau lain selain di Sidrap ya kemudian tadi nih seperti kita ada potensi wind turbine Indonesia bagaimana ini dan ada 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 menurut saya tapi nggak sekencang solar ya kalau solar itu di Indonesia wow gitu tempatnya gitu kan kalau solar solar energy kalau wind ini sebenarnya kita nggak butuh angin yang kencang-kencang amat gitu misalnya apa ya kayak angin yang di atas misalnya anggap aja 30 meter per second square itu nggak ngefek gitu misalnya ke turbin gitu tapi yang terlalu lambat juga misalnya di bawah 10 gitu atau 15 itu juga nggak ngefek tuh meter per second square anginnya terus juga apa namanya itu bukannya terus dengan semakin banyak semakin kencang anginnya apa kayak di atas 30 gitu meter per second square itu kita dapat energi makin banyak nggak juga kalau udah mentok 30 misalnya itu kita misalnya turbinnya itu jenis yang 3 megawatt ya udah dapatnya kita ya segitu gitu nggak bisa lebih dari itu tapi dia harusnya stabil berarti harusnya enggak juga jadi kalau angin ada di range kecepatan tertentu gitu bukan makin cepat angin atau gimana yang penting jangan sampai nggak ada angin gitu nggak ada angin ya nggak jadi listrik tapi kalau ada angin di antara range ini anggapnya 10 sampai 30 atau 15-30 gitu sekitar itu jadilah generate listrik dari situ energi sorry oke dan itu pertanyaan tadi udah kemudian lanjutkan tadi kan kongosan mau nunjukin bagaimana disebut sebagai fraud apa tadi namanya tadi slide yang tadi berikutnya tadi mau nunjukin yang slide yang mau lihat kayaknya belum selesai jelasin tadi nah ini nih failure cycle wait 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 ini yang tadi sebelumnya oh ini oke sorry ini ada pertanyaan soalnya related sama tadi bagaimana menentukan apa sih yang disebut sebagai thresholdnya itu gimana itu jadi benar sekali jadi kebetulan ini machine conditionnya menurun gitu kan ini ceritanya machine condition ini time ya ini machine condition in reality kalau di grafik itu bukan turun tapi ke atas kebetulan jadi kita harus kadang breakdownnya gimana kita ini bukan ke nol gitu kalau breakdown breakdown itu kalau angkanya makin tinggi nah ini situasi dimana oke machine condition it's fine gitu kan terus tiba-tiba ada kecenderungan turun oh seperti ini gitu nah ini kita harus mengenali oh ini mulai turun tapi masih early gitu semacam itu kita punya severity level jadi severitynya masih apa namanya itu early terus kayak apa tinggal 6 bulan lagi 3 bulan lagi seminggu lagi dan sekarang kayak gitu lah itu apa sekarang ganti maksudnya ganti ini komponen nah itu ini semakin lama semakin turun nah ini kalau di survival analysis ya kalau di bidang statistik gitu ya itu ada jadi kayak awal-awal kita masih kayak meramalkan RUL namanya itu remaining useful life gitu dari satu komponen itu akan makin turun gitu tadinya umurnya 2000 hari jadi 1000 hari 500 hari 499 498 kayak gitu turun 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 namanya RUL itu terus habis itu di titik tertentu kita apa sorry semakin ke kiri semakin awal kita tahu itu kita makin blur ini kapan rusaknya kita makin kayak gak pasti gitu lah istilahnya kayak ini tanggal berapa ya rusaknya semakin kita ke kanan kita semakin tahu semakin pasti ini makin makin ketahuan bentar lagi rusak ini makin kesini makin makin tahu gitu tanggalnya makin apa rangenya makin dekat gitu nah disini apa namanya itu disini ada kita pakai namanya kayak confidence level dimana apa wah ini semakin apa dekat kesini apa namanya itu kita makin confident tanggalnya tanggal segini tapi siap-siap aja kayak tanggal ini plus minusnya segini gitu begitu jadi pakai apa dan dia statistiknya dan hahaha rahasia perusahaan sih sebenarnya jadi ada banyak metode gini iya itu dia tapi kalau di general ya generalnya jadi kalau di survival analysis apa kalau di survival analysis ada yang pakai apa ada beberapa teori gitu kan misalnya linear kayak apa namanya itu ada yang pakai apa namanya itu apa sih namanya itu exponential apa growth apa segala terus ada yang apa namanya itu yang kayak begini nih gitu aduh saya lupa namanya lagi nih kan yang yang kita ramalnya pakai begini gimana apa rangenya itu makin mengecil semakin kita dekat ke volt ini gitu lah gitu itu parametric parametric exactly ya ya oke terus terus ini fault detection ya kemudian ya bisa jadi sebenarnya kalau untuk parametric ada pertanyaan gaussian bisa juga exponential kemudian bisa pakai waybull bisa pakai gamma lah saya nggak tahu nanti yang mau dipakai apa sih yang di sana tergantung nanti kebutuhannya di perusahaan tersebut oke kemudian dan ada lagi kan yang statistic ini kan life cycle ya kemudian apalagi dan apalagi ya ya terutama yang paling penting dalam predictive maintenance itu kapan F ini terjadi gitu timenya kapan itu itu inti dari monitoring kita inti dari kerjaan kita dimana kita bisa meramalkan semakin pasti semakin apa precise kita meramalkan kita semakin dibutuhkan orang gitu semakin dicari orang kalau apa kita ngeramalnya salah terus eh ternyata lagi rusak bahkan kita nggak tahu ya itu ya goodbye kayak gitu itu makanya apa algoritm kita semakin hari kayak semakin kita improve terus gitu terus ada kayak apa ya kita mengingat kayak misalnya kayak ada suatu fault gitu pernah terjadi gitu misalnya apa ya kayak gampangnya kalau sepeda kita sepedaan gitu abis itu kayak apa rentenya loss gitu terus abis itu kita loss dua kali gitu abis itu nggak ada apa-apa lagi kayak seminggu gitu tapi kita nggak boleh santai-santai gitu karena apa kita pernah loss itulah yang harus diingat-ingat itu kayak apa itu kayak apa ya salah satu kayak bagian dari gimana kita bisa mendeteksi dengan lebih precise gitu karena kalau begitu terjadi satu fault itu harus kita ingat kita pernah ada fault hati-hati ini mesin ini udah mau rusak ini kemudian kita abis itu nggak lihat lagi gitu nggak pernah loss lagi gitu kalau kayak gitu tapi hati-hati jadi kalau yang disuai dia jangan diingat-ingat lagi dengan begitu dan ya harus diingat tapi nggak boleh diingat lagi dengan itu dan ini ada pertanyaan ini, nah bener nih kalau yang platform, nah ini apa kalau sensor yang faultnya bagaimana nah bener, sensornya yang masalah gimana that's a good question nih, dari Pak Rudin jadi kalau sensornya, yang susah tadi kan sensornya melihat bahwa ini ada fault, sebenarnya sensor yang fault sebenarnya, gimana kita ngeceknya, that's a good question jadi ada banyak cara, salah satunya misalnya kalau yang pertama misalnya kalau sensornya gak ngirim data itu kan udah kelihatan, oh berarti memang ada yang salah, tolong dicek siapa tau kabelnya loose atau apa gitu, yang kedua misalnya apa ya, speed sensornya misalnya, ini speednya kok bisa sampai 200 meter per second square, wah ini udah jelas-jelas salah ini, mana ada angin angin, ini udah ada bencana alam itu kan kalau sampai segitunya itu enggak lah gitu, berarti itu ada yang salah di sensornya tolong diperiksa gitu terus juga kita punya namanya checksum kayak apa nama itu aduh, saya gak bisa jelaskan lebih lanjut jadi akselerometer yang kita jual itu kita punya sistem dimana kita bisa mengenali, ini error yang sensor yang ini, error yang yang itu gak apa-apa kayak gitu jadi error itu ada dua tadi error dari sisi machine-nya ya turbinnya ataupun juga error dari sisi sensor jadi algoritma kita harus bisa membedakan kedua itu iya harusnya bisa tapi mostly kalau yang dari mesin eh sorry kerusakan dari sensor itu kayak kita gak gak terima datanya kita gak itu kan kelihatan banget terus apa time waveform-nya aneh bentuknya gitu semacam itu dan itu kalau sensor tapi ada juga yang namanya di error jadi kayak data acquisition unit-nya tadi itu itu apa mati atau reset gitu harus di reset itu juga bisa juga gitu atau cloud-nya storage-nya penuh gitu banyak sih kalau yang itu apa penyebabnya begitu oke kan data tadi itu banyak ya kemudian kita bikin modeling-nya itu seberapa banyak itu baik banget datanya kemudian data banyak tadi pasti ada infra yang dibutuhkan di belakangnya situ kan infra itu infrastruktur itu bisa jadi hardware maupun sistem atau software yang backup itu semua atau berjalan itu semua gitu nah apa aja sih yang sekarang ada di meskipun rahasia perusahaan ya tapi mostly apakah biar kita yang mungkin di sini di Indonesia mungkin nanti berkaitan dengan data ini kita data wind turbine ini mungkin siap atau punya gambaran lah gitu gimana dat kalau ini kebetulan gak rahasia kalau yang ini jadi gak apa-apa jadi sekarang kita lagi apa migrasi dari disk base jadi kalau yang sebelum saya datang sebelum saya datang ke perusahaan ini mereka ngirimnya di store-nya disimpannya di hard disk gitu yang kita makin nambah kita lagi migrasi disimpan ke cloud jadi kita pakai teknologi kebetulan yang kita pilih adalah Azure ada AWS ada banyak pilihan itu salah satunya jadi cloud infrastrukturnya kita pakai yang dimiliki oleh Azure Azure Microsoft nah di situ Azure ya Microsoft Azure betul jadi setiap data yang datang akan nanti diterima di situ storage ya nantinya instead of kita yang nampung timeway form yang makin kayak satu terawah beli lagi beli lagi itu duit untuk nambah storage itu dilimpahkan ke customer jadinya kita lebih murah juga di infrastructure dimana storage itu customer kita cuma punya hak akses untuk bantu diagnosis bukan memiliki kayak menyimpankan karena hak menyimpannya mereka terus sekarang kita juga sedang ke arah yang namanya edge computing kalau pernah dengar jadi cloud computing kalau baca-baca ini ya progressnya IoT ini ya cloud itu sekarang trendnya lagi kayak stagnan bahkan mungkin ke arah menurun mungkin ya karena ada teknologi baru 2020 ini namanya edge computing dimana orang tidak mau lagi kirim ke cloud karena itu ada latensi saya kasih analogi saja biar gampang kayak mobil otomatik driverless sekarang ini anggap saja kalau cloud itu dimana mobil driverless itu kita foto foto sekeliling ini kondisi ini jadi kita kirim ke atas terus dijawab sama awannya kamu gerak ke kiri dikit udah terlambat kecepatan segini terus ada foto baru lagi pohonnya dua tapi mobil yang lewat ada yang dua arah kirim lagi oh itu penuh itu cloudnya gini-gini terus nah itu edge computing itu gimana computing itu dilakukan di dalam mobil itu sendiri gitu gak perlu internet jadi mereka bisa cerdas sendiri bisa improve diri sendiri gitu kalau itu kalau kosmanya kasus-kasus susah misalnya wah ini ada yang misalnya kita biasakan untuk dua arah terus searah misalnya ada jalan searah tiba-tiba ada yang melanggar yang melanggar lalu lintas itu wah mobilnya gak siap AI-nya gak siap itu mungkin dikirim ke cloud kalau ada kasus seperti ini gimana AI-nya siap kalau di develop di Indonesia pasti siap karena kan kita udah tiap hari input data itu kalau di Eropa mungkin gak siap kalau kita Indonesia bisa siap bisa dibilang nah itu gimana caranya solve-nya ke diri sendiri gak usah pakai cloud itu arah kita juga mau ke arah situ dan kita sudah punya teknologinya juga kita lagi apa namanya itu edge computing dan juga cloud computing iya mungkin langsung kita udah jawab ini Pak Indar silahkan nih Pak Indar sama Pak Rudy Indira Antoni kayaknya banyak sekali pertanyaan bisa langsung diskusi Pak hello hello ini pertanyaan banget nih nah tadi kan edge computing ya kita mungkin tunggu-tunggu Pak Indar yang bisa mau join disini untuk langsung live discussion jadi tadi edge computing itu komputasi ini bukan di cloud lagi tapi dia di nah itu ada di mana di mesin itu masing-masing itu kan di komputer tapi kan text resources yang gak sedikit dong untuk komputasi itu betul itulah makanya kita gimana kita punya FPGA jadi apa yang itu ya apa namanya CPU yang cepat disini komputasinya kan CPU GPU terus FPGA termasuk yang kayak GPU atau di atasnya aduh saya bukan ini nya sih bukan pakarnya tapi itu termasuk cepat gitu lah jadi untuk komputasi yang lebih gede itu dia mampu yang CPU biasanya gak mampu nah itu gimana caranya kita juga gak bisa seenaknya algoritm kita pakai wah kita coding terus kita taruh di edge computing itu jadi kalau bisa algoritm kita juga gak banyak loopnya gitu kan semacam itu jadi ya gak bisa seenaknya kalau FPGA nya apa itu mentang-mentang canggih algoritm kita loopingnya banyak nested gitu nah itu juga kadang FPGA juga ada batasnya gitu kita sempat mengalami kayak FPGA kita seenaknya bikin waduh ini kok FPGA nya gak ini udah saya ini kan saya perbaiki loopingnya gitu biar cuma satu loop kayak gitu wah sekarang kadang-kadang kayak gitu itu penting juga ilmu di data sains orang data sains harus bisa apa namanya itu kayak algoritm efisiensi kayak apa ya namanya N Big O sorry Big O itu kompleksity kompleksity jadi ini sama kalau di kalau di di jurusan statistik itu kita kadang mencari algoritma yang paling efisien efisiensi dalam hal ada efisiensi dalam hal tadi kecepatannya kemudian juga akurasi dan sebagainya misalnya trade-off sih sebenarnya antara hal tersebut ini pertanyaan nih edge computing bisa dilakukan di FPGA berarti ya ya tadi Dan ya dan itu computingnya itu ini gak apa tadi kan dibilang harus yang efisien ya gak terlalu kompleks kemudian itu customized gak artinya eh sorry spesifik gak bisa 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 jadi misalnya ini satu mesin itu dia punya punya algoritma yang berbeda dan sebagi yang dibanding mesin yang lain gitu gimana satu wind turbine misalkan yang Jakarta dengan wind turbine yang ada di Jakarta adalah Indonesia dengan wind turbine di Thailand dengan wind turbine di Sweden itu beda-beda karena misalkan dia situasinya berbeda sehingga algoritmanya pun kita berikan yang berbeda gitu kebetulan kalau yang di sisi itunya sama karena kita nangkapnya kan di data acquisition unit jadi disitu kita kan yang apa punya alatnya terus kita install firmware-nya disitu yang bisa baca coding python yang kita bikin juga disitu terus jadi kalau misalnya pakai data acquisition unit yang lain yang gak bisa kalian harus customer itu harus yang penting gimana caranya kita bisa menerapkan algoritm kita disitu terus juga kalau disitu di dalam data acquisition unit itu gimana caranya biar kita punya kayak firmware firmware gitu jadi firmware itu dimana coding kita python itu misalnya itu di di wrap secara khusus terus di install disitu jadi agak beda dengan python yang kita kita langsung coding aja import apa gitu gak segampang itu lah itu di ini di pengahi yang namanya firmware gitu terus ada pertanyaan lagi nih mungkin dari sisi tadi kan dari sisi dilakukan disana tapi excomputing jadi tetap hadup atau platformnya tadi azure tadi ya oke kemudian hadup atau yang lainnya itu azure aja berarti ya disitu kan udah include disitu semua oke oke dan kalau kalau kita lihat tadi kan banyak banget itu semuanya datanya besar ya banyak sebenarnya data saintisnya ada berapa orang disana untuk handle segitu banyak apakah cukup satu orang atau banyak-banyak sub apa ya kayak semacam proyek yang menganalisis beda-beda dan kemampuannya beda-beda ada gak yang bagian data acquisition-nya atau data engineering-nya ngambilnya kemudian bagian penganalisisnya sendiri ada yang pengembangan algoritmanya sendiri atau bagaimana pembagiannya disana kalau disini wind turbine ini ya kita gak banyak orang juga data saintisnya cuma saya terus kita punya software untuk ini mengelola apa ya namanya fibroshoot fibroshoot itu untuk memanajemen ini administrasi monitoring dari wind turbine ini itu ada beberapa programmer sekitar tujuh tapi kayak tiga dari mereka itu dua dari dua atau tiga itu ini fokus ke cloud development-nya jadi kayak ada teknologi baru di cloud ada kubernetes ada apa ada nemu yang baru-baru itu di ini di install dicoba di ini wah ini lebih murah kalau pakai ini ternyata yuk kita coba teknologi baru semacam itu terus juga ada yang mas kun ini dia pakar segalanya dia di vibration yang tadi namanya itu kita namanya template jadi dimana kita mau ngitung apa di data acquisition unit tadi kita mau ngitung oh ini kita mau hitung kayak aduh namanya teknikal semua residual value kalau RMS RMS dari frekuensi sekian sampai sekian itu apakah dia lagi naik atau turun atau mungkin yang frekuensi tertentu yang mau dimonitor itu mas Kun ini yang memplanning ini orang perusahaan ini minta tanya apa kita oke kalau gitu berarti mereka maksudnya 300 sampai berapa sampai hertz semacam itu yang mau dimonitor kita bikinkan trending template-nya nanti trending sendiri alarm sendiri dan ada itu divisi development kalau ada juga divisi namanya diagnosis jadi mereka mendiagnosis gimana caranya kalau ada alarm baru ini gimana ngasih ini apa rekomendasinya kita bisa kayak nulis di reportnya tolong dibuka shaftnya dari sebelah sini dibuka sebelah sini coba masuk endoskopi kita lihat disitu kalau gak ada salahnya coba beloknya kesini kalau masih gak ada salah kesini terus dan kita rekomendasikan itu diganti dalam 3 bulan siap-siap ya kamu pesen aja itu yang kita rekomendasikan udah habis itu paling marketing musli yang ini kerja ini gitu dua divisi ini oke kompetitornya selain perusahaan itu apalagi jadi kompetitornya di dunia itu apa pemainnya siapa ajalah pemain untuk ini bukan wind-urbinnya tapi untuk remote monitoringnya itu pemainnya ada banyak dan sekarang mulai banyak startup yang mereka gak mendalami wind-urbin tapi kita data saintis yuk kita jalan kita serang pasar kita kita diserap itu banyak sekali seperti itu jadi yang perusahaan BKV ini kan sudah 20 tahun lebih lebih lah untuk wind-urbin ini cukup lama itu kita juga saya datang disini data saintis yang melawan yang begitu-begitu karena kita saingan kita itu kayak orang startup-startup juga perusahaan-perusahaan yang gede-gede juga ada sih kayak misalnya Festas Festas saingan kita oh iya kalau yang belum tahu Festas itu perusahaan salah satu perusahaan terbesar di dunia wind-urbin tapi gak cuman monitoring tapi juga kayak provider ininya apa namanya itu OEM aduh apa sih namanya itu OEM ya itulah kayak owner aduh apa sih ya itulah owner untuk keningnya kamu mau punya wind-urbin OEM istilahnya apa ya oh jadi Festas ini di Denmark juga berarti ya Denmark juga kebetulan Denmark ini negara yang paling dia kayaknya punya tujuan 2050 ini semua renewable semacam itulah kalau bisa jadi pesaingnya tadi Festas BKV apa lagi di US ada gak mereka di US kalau di oh iya kalau di Sweden mungkin OPB mungkin ya juga aduh I'm not sure Watenfall yang jelas Bantenfall itu terus kalau di US waduh banyak banget itu di US saya gak gitu gak mati saya lebih ke yang deket-deket sini biasanya oke oke jadi memang pesaing yang banyak tapi juga ada startup juga tadi ya jadi artinya pemain-pemain yang kecil yang dari teman-teman kita gitu kan di Indonesia itu sebenarnya punya pangsa juga untuk berkompetisi di situ ya betul sekali kita gak perlu kita gak perlu tahu gak perlu on turbine tapi lebih ke monitoringnya ya cuman ya tetap aja kita harus punya expertnya misalnya at least satu lah untuk jaga-jaga kalau misalnya wah mesin seperti ini ya data scientist gak bisa jawab ini dibukanya dari apa dari yang mana gitu yang crankshaft yang mana itu gak bisa itu harus tetap ada domain expertnya gitu ada pertanyaan dari yang lainnya ini pak saya bisa nanya pak oh silahkan silahkan siapa nih pak selamat malam pak adani saya pak ketut edi dekan dari fakultas bapak dulu dari sisi informasi pak ya saya ya ftif ya sekarang dari satu fakultas dengan rekreu pak nah saya sih melihatnya dari sisi kerjasama pak ekspatriat ekspatriat dari Indonesia yang saat ini sedang apa namanya expert di bidangnya masing-masing di luar negeri mungkin ada apa namanya bisa diajak kerjasama dalam segala hal ya komunikasi kemudian penelitian kemudian apa namanya ya yang lainnya gitu ya pak ya kira-kira potensi apa yang bisa dikerjasamakan pak dan karena disini juga sekarang kan tren juga renewable energy ada di bidang pendidikan maupun startup-startup itu banyak juga pak jadi kita ada S2 ada S3 yang tentang renewable energy juga makasih pak dani wah terima kasih pak dan memang arahnya kita mengadakan ini supaya operasi pak ke depannya betul pak setuju pak iya jadi kampus di Indonesia karena tidak mungkin diendal oleh satu universitas ya jadi kita punya politeknik tersebar di Indonesia kemudian kuguran tinggi juga jadi mungkin pak dani ini masih ada merah putihnya mungkin ya masih pak muka Indonesia juga tinggal dipanggil ya pak saya diundang juga ya pak dani oh ya gimana dan silahkan jadi ya kalau mau ada usulan untuk kolaborasi ayo aja kita siap aja nanti silahkan email aja ke saya saya ada email di linkinnya saya ada email di linkin nanti saya bisa kalau di chat email dani di chat Pak Arief Junaidi ada email banyak lah teman saya disana dosen ini kalau kolaborasi ayo aja kita terbuka kita juga pernah ada industrial PhD juga disini terus juga ada tapi biasanya kita kalau data kita ngobrol dulu misalnya sharing data tunggu dulu tapi untuk kayak algoritm mungkin kalau ada mengusukan yuk kita bikin paper baru bikin paper bersama juga bisa ayo semacam itu terus mungkin apa apa mungkin lebih pasnya ini Mas Tio menjelaskan kalau di Europe ini sebenarnya kita kebiasaan untuk kayak spin-off kayak kerjasama universitas dengan industri itu hal yang biasa jadi kayak kalau di Luven itu saya dulu di Groningen Pak di Groningen memang ada apa namanya universitas punya universitas yang membiayai startup-startup itu kemudian mereka diberi apa namanya bebas ya bebas untuk memanfaatkan ruang kantor segala macam nah di Indonesia juga sama sekarang sudah beberapa universitas sudah mengarah ke inovasi gitu juga Pak Dhani Pak Dhani mungkin sudah lama tidak mengetahui kabar dari kampus mungkin ya sudah sangat open untuk itu Pak jadi kami memang kalau penelitian memang tahulah kira-kira mana yang harus diopen mana yang tidak dan saya yakin Indonesia ini sepertinya banyak masalah sehingga banyak hal yang bisa di eksplor jadi mungkin masalah data mungkin di Belanda continuous ya winnya itu sepanjang hari kalau di Indonesia kan itu mungkin lebih menantang data-data di Indonesia kalau bisa diajak kerjasama misalkan untuk pengujian alat di Indonesia itu menarik juga mas betul sekali di Indonesia di mana Pak Ketut kalau Pak Ketut mainnya di mana Pak kalau di kalau di fakultas kami kami kan di elektro itu ada sistem tenaga jadi bidangnya jadi teknik sistem tenaga kemudian ada lab yang terkait dengan renewable energy kebetulan Pak Rektornya juga ke arah kealiannya di bidang itu dan sudah dicoba di uji coba kita punya semacam apa namanya KKN atau tempat pengujian di pulau-pulau itu Pak jadi tinggal mencoba alatnya mungkin diganti dengan alat produksinya perusahaan Bapak itu mungkin menarik menarik Pak Ketut kalau saya lihat di makasih Pak lokasi tadi Pak ya kalau lihat dari ini pemain Pak Ketut kalau saya lihat di bidang ini Pak Maritim ya Pak ya sebagian Pak ya saya mengawal saja Pak mengawal tapi bidang saya biomedic oh biomedic di apa Pak kalau ya di pengelolaan ini citranya Pak oh isi oke masih enak sama yang lain saya bukan saya bukan saya bukan narasumber enggak silahkan saya baru tahu FTIF sudah enggak ada sudah melebur saya lihat ini backgroundnya oh iya iya saya siap terima kasih Pak Pak Lukas ini sudah ini Pak kasih tapi memang begini Pak Pak Lukas dan teman-teman semua memang acara data talk ini tujuannya memang untuk share knowledge yang juga melihat kemungkinan dari sisi kerjasama saya memang sengaja terutama untuk data ya karena bidang saya di data ya Pak jadi supaya kita melingkan karena memang sekarang ada industri kemarin yang sebelumnya juga industri juga kemarin sebenarnya tentang perkapalan yang sebelumnya yang 22 minggu lalu itu juga ITS juga sebenarnya untuk diskusi untuk follow up untuk kerjasama jadi memang arahnya seperti Pak Ketut tadi ini tarakan supaya kita bisa saling ada networking di sini karena kita punya diaspora yang cukup handal di luar sana yang memang kita bisa utilisasi untuk kerjasama dengan di Indonesia terima kasih Pak Ketut nanti akan di follow up dengan langsung dan terima kasih Pak terima kasih Pak Ketut ada lagi dari peserta yang lainnya sebelum ini udah mau jam 15 menit menuju jam setengah 10 kalau di Indonesia atau ada ada yang lain atau mau diskusi silahkan wah ini ada Danis ada Mbak Mika ada Aisyah waduh lama gak ketemu itu yang ngurusin Danis dulu itu ya Aisyah oh Bukan boleh nanya gak silahkan 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 ya sebetulnya lebih ingin lihat situasi saat ini ya ketika pandemi betul nah kalau boleh dengar Mas Dhani maksudnya situasi untuk kita ini terutama pergerakan para peneliti peluang teman-teman untuk bisa studi lanjut atau bekerja ke situ itu situsnya dalam bulan-bulan ini kayak apa ya kondisi dengan kondisi covid sekarang ya mungkin ya silahkan apakah yang mau studi lanjut itu juga ada kesempatan daftar apakah semuanya di freeze semua program itu di freeze karena cara keuangan juga ekonomi melambat cara pergerakan fisik juga dibatasi gitu tahu saya LPDP yang kemarin ada tuh yang datang September kemarin ada mahasiswa baru di Sweden jalan-jalan aja kok itu disini rekrutmen itu yang dari Indonesia ya kalau yang dari sininya masih ada juga rekrutmen di master masih ada kok sama jadi untuk ekspert tetap jalan ya mungkin kalau jenderal pekerjaan-pekerjaan yang umum mungkin agak freeze tapi kalau yang kebutuhan khusus ya tetap diperlukan dan direkrut dan di apa ya tetap dicari gitu ya ya betul ya untuk beri semangat buat teman-teman yang kemarin mungkin baru saja lulus atau yang hampir lulus ya jangan sampai gara-gara pandemi terus jadi wah ini ada ketidakpastian tapi sebetulnya ini dari Mas Dhani kelihatan optimis dan happy di situ iya happy as country tapi kalah nomor dua sekarang nomor satunya Finland oke mungkin gini ya Bapak Fertur dan Bapak Lukas ini kan ada di akademisi dan sebagainya saya mau lihat dan tolong jelasin karena ada ini ya inovasi di Skandinavia itu dibandingkan dengan inovasi di Eropa yang lain gimana dan kan one of the innovative country ya salah satu mungkin Indonesia di Sweden kemudian apa namanya Denmark Finland Norway gitu ya itu kan dia innovate ya meskipun dengan kondisi yang ada inovasi tinggi gitu gimana kalau yang saya amati ya di sini perbedaan yang cukup mencolok ini kolaborasi iklim kolaborasinya Mas Tio jadi di sini sangat umum saya bahkan waktu di PhD itu bahkan ya sekarang juga masih gitu orang-orang di akademik itu kerjasama antar universitas terus kita bahkan waktu saya masih PhD dulu itu mengadakan pertemuan rutin bulanan untuk masyarakat bioinformatika gitu jadi datang ke kampus kita ke jurusan kami orang dari universitas sebelah dari rumah sakit dari macam-macam itu pengamat datang cuma buat update ini sekarang DTU habis mengembangkan ini terus dari rumah sakit kita ada kasus baru ini kita kolaborasi kayak gitu jadi gak ada kecanggungan juga jadi iklim kolaborasi itu yang bikin yang spesial di Skandinavia terutama tapi juga Eropa secara umum dikit-dikit udah kayak gak ada batas seorang bahkan saya aja PSD saya itu jurusannya ada dua saya jurusan bioinformatik juga saya juga member jurusan food national food sorry food food tech saya juga orang food tech sebenarnya jadi inovatif kalau Pak Lukas ini kan salah satu tim pakar untuk AI-nya di COVID ya Pak dengan Pak Ketu dan sebagian di sini Pak saya sekali ada beliau-beliau dan inovasi iklim inovasi kita gimana Pak Ketut sama Pak Lukas ini sebelum ini mungkin closing sebelum kita tutup acara ini Pak gimana Pak jadi kalau kita bapak-bapak ini kan sempat ke kuliah saya juga kami juga pernah kuliah kan merasakan iklim yang nyaman dari berinovasi diskusi antara bisnis kemudian dengan akademisi dengan ini jalan kalau Indonesia arahnya gimana Pak Lukas atau Pak Ketut Pak saya pelaksana kalau di Surabaya saya pelaksana Pak Lukas terima kasih maksudnya saya juga ini undangan yang mendadak dan luar biasa saya senang sekali ternyata sangat berkualitas diskusi ini dan stair kita bisa ngomong enak dan ini juga kesempatan membandingkan yang mungkin saya dan Pak Ketut juga sempat di Eropa beberapa waktu lalu dan ternyata memang iklim itu terus terjaga dan mungkin semakin maju ya di Eropa itu saya ini di Belgia 6 tahun terus ketika pulang mungkin memang apa ya ke kemundurannya adalah suasana momentum yang lagi cepat selesai PhD begitu pulang Indonesia waktu terhenti karena birokrasi disini ya untuk dapetin data untuk kolaborasi itu susah sekali jadi perlu berjuang beberapa waktu mungkin masih sebagai UPSD mungkin masih semangat ya tapi pelan-pelan mulai turut karena terbentur kesana-sini ya akhirnya juga saya juga S3 juga terkait ke biomedic kan karena klasifikasi brain tumor gitu dengan MR IMRS sinyal lah dengan SVM gitu nah akhirnya saya tinggalkan sih nggak bisa bekerja di situ karena di waktu di saya masih didukung karena profesor punya netbook yang bagus dapat research project dari European dananya besar berhasil meroleh data dari beberapa negara di Indonesia semuanya harus kita urus sendiri saya yang harus mencoba cari sana mari bukan hanya aturannya yang susah tapi bawa suratnya pun belum tentu dilayani jadi belum terbiasa seperti yang tadi semuanya dengar cerita Mas Dhani yang saat ini wah betapa menyenangkannya kalau bisa riset maksudnya kita sudah mau riset terus orang lain mau menyediakan data jadi klop ya simbiosis mutualisme kalau disini sudah ada semangat tapi yang kita anggap bisa bekerja sama atau kita ingin berkontribusi kayak kurang begitu menanggapi karena mungkin di Indonesia masih lah dalam sekian tahun itu kan kita masih birokrasinya terbiasa untuk memandang dari produk luar kalau produk luar lebih percaya tinggal beli jadi kan kalau Anda riset kan kita belum tahu hasilnya seperti apa jadi dianggap effort kita kalau paradismianya bahwa lembaga riset masih maju approach ke mereka untuk bekerja sama riset pasti mereka reluctant lah yang mereka tunggu cuma kalau sudah ada produk mana produknya mungkin itu lebih lebih cepat meskipun meskipun kemudian ada tetap ada preferensi kita merk-merk asing lebih menarik entah karena apa ya masih masih rasa minder itu yang sesuatu yang kita lagi coba lawan ini dengan pergerakan beberapa waktu terakhir dengan dibantu-bantu dan teman-teman juga kita mencoba membuat wadah bersama bahwa kita ini selama ini masih scattered dengan membuat komunitas bersama kita maju bareng jadi kita akhirnya kemarin dengan membangun AI Society akhirnya kita punya kesempatan untuk bicara dengan pemerintah kita diundang kalau cuma individu-individu ya akhirnya yang muncul itu-itu saja dan agak parsial kelompok mana nih kelompok UI kelompok ITB ITF tapi begitu kita maju mungkin sebagai asosiasi konsorsium kita bisa bareng-bareng lintas jadi bahwa kami tidak membawa kelompok tertentu tapi kepentingan masyarakat jadi kemarin pada waktu kami 6 bulan dalam tim penyusunan dokumen strategi nasional AI Indonesia itu betul-betul apa ya brainstorming lah semua dari semua aspek dari semua yang kita pikirkan dan mewakili kepentingan masyarakat dan kita setelah saat ini setelah dokumen itu jadi tahap berikutnya adalah mengawal bahwa bagaimana dokumen yang sudah dikerjakan oleh hampir sekitar 100 orang itu dari quadruple helix dari akademik bisnis government society itu bisa terus dikawal dijadikan progres progres presiden kemudian bisa diikuti turun ke KL kementerian lembaga dan masyarakat pun punya pegangan lah kalau enggak kita akan di drive oleh market dan bisnis lagi-lagi nanti oleh produk-produk luar khususnya untuk yang saya bicarakan produk AI semoga in paralel dalam bidang-bidang lain kita bisa mendorong bahwa zaman sekarang ini sebetulnya ekosistem teknologi itu lebih flat dan akses masyarakat terhadap teknologi informasi itu lebih cepat lebih luas jadi harusnya masyarakatnya juga jangan pasif cuma nunggu kita juga harus bergerak untuk mencari informasi untuk mengembangkan sesuatu teman-teman yang kuliah saja sekarang sudah banyak punya startup jadi saya pikir paradigma lama kalau kami mungkin dulu nunggu lulus kuliah dulu baru mikir nanti cari kerja baru mikir mulai buka usaha kalau sekarang teman-teman sambil kuliah pun sudah bikin kelompok tadi seperti Pak Ketut bilang misalkan sudah ada dukungan dari kampus diinkubasi misalnya didorong dibantu untuk bisa berkembang dibantu kita bisa bantu network lewat asosiasi dengan bisnis dengan pemerintah supaya lokal industri-industri lokal juga bertumbuh itu impian kita dan tadi yang Pak Ketut sampaikan juga kami butuh teman-teman diaspora untuk seperti hari ini pun minimal ini sharing informasi yang sangat berharga kami jadi dengar update sisi lain kalau ada kesempatan secara pribadi juga mohon berkenan nanti membantu entah banner sumber membantu kalau ada pertanyaan kalau ada yang butuh akses ke situ dibantu itu mungkin Pak Ketut boleh menambahkan terima kasih terima kasih Pak Lukas sepertinya sudah semua disampaikan Pak Lukas jadi memang di segala bidang sebenarnya ini Pak jadi baik dari pemerintah pusat maupun sampai ke kami di Perbuan Tinggi itu memang sudah mengarah ke pertama inovasi kemudian yang kedua adalah kolaborasi salah satu contohnya ya kemarin itu kita menyusun strategi nasional kecerdasan artifisial itu memang bukti dimana apa namanya kolaborasi antara universitas pemerintah kemudian BUMN dan startup ya perusahaan-perusahaan yang apa namanya memang benar-benar rohnya itu ke arah kecerdasan artifisial mereka bantu menyusun untuk roadmap ke depan gitu ya dan kemudian yang paling kentara juga adalah untuk produk inovasi COVID Pak ya jadi yang menisai BRIN sudah mendanai banyak sekali produk inovasi yang diharuskan diharuskan untuk kolaborasi dan itu produk inovasi yang nyata itu ada jadi seperti terkait terkait dengan penelitian biomedik itu kalau tidak ada COVID ini tidak mungkin diselesaikan dalam waktu dua minggu tiga minggu itu ya tapi begitu ada COVID semua sama dari pihak rumah sakit kita kita bisa meng-create berbagai produk inovasi karena memang inovasi itu lahir dari kebutuhan kebutuhan itu yang tahu adalah usernya nah di masa COVID ini kita sangat tahu apa yang dibutuhkan oleh user selama ini pihak rumah sakit mereka butuh robot kita buatkan robot mereka butuh remote untuk ventilator agar mereka tidak keluar masuk ruang ICU kita buatkan remote kemudian kita buatkan sterilization chamber maupun chamber untuk passion supaya tidak menular kita buatkan juga jadi banyak sekali produk inovasi yang memang benar-benar bisa direlisasikan yaitu karena pertama ada kebutuhan yang real kemudian ada kolaborasi dan yang paling penting adalah support dari pemerintah nah support pemerintah ini ya terkait dana dan juga bantuan untuk ke arah ini ke arah sertifikasi nanti ya kemujian dan sertifikasi jadi memang di awal pemerintah nyampaikan silahkan membuat produk tapi begitu akan diaplikasikan kita juga tetap harus mengikuti ini ya protokol di apa namanya yang seharusnya misalkan harus lulus uji apa namanya klinis kemudian uji uji edar uji ijin edar punya ijin edar dan ijin produksi itu kita harus mem comply terhadap aturan-aturan itu dan khusus di universitas juga kita sudah menunjukkan juga di ITS ya jadi pimpinan memang ITS sebagai PNBH 10% dananya harus untuk kepenelitian tapi yang sekarang diarahkan untuk membuat satu produk inovasi minimal satu tiap tahun jadi seperti diruncurkan kemarin itu adalah iCar autonomous car kemudian minggu lalu kita luncurkan autonomous book mungkin bagi sebagian orang itu mungkin main-main atau masih jauh tapi setidaknya kami sudah berbicara bahwa produk ini lahir dari kolaborasi bukan hanya satu departemen bukan hanya satu fakultas tapi dari itu nah penyempurnaan berikutnya jadi yang penting teamwork terbentuk dulu kemudian nanti yang lainnya tahun-tahun berikutnya kita tinggal menyempurnakan nah kemudian tahun depan kita pindah ke produk renovasi yang lain jadi itu strategi yang kami tempuh dan juga di universitas juga ada unit inovasi Pak jadi Mas Dhani mungkin juga apa namanya ikut bangga boleh ya jadi kita ada unit khusus yang menangani inovasi itu yang tujuannya menghasilkan startup-startup baru ya Mas Dhani mungkin belum ada nah sekarang sangat diopini Mas dan sekarang ya di pemerintah malah punya program namanya Merdeka Belajar nah mereka belajar itu dilakukan selama menjadi mahasiswa Pak Duka sebenarnya sebelum selesai kuliah itu mereka sudah punya ini ya punya punya apa namanya sense untuk menjadi entrepreneur ya bukan mencari pekerjaan tapi membuat pekerjaan kemudian sebelum lulus mereka harus punya pengalaman magang di industri punya pengalaman magang di di masyarakat gitu ya jadi mereka punya produk inovasi diaplikasikan lebih untuk KKN tematik gitu kemudian pemerintah sekarang juga gencar sekali membuat program-program terkait dengan kecerdasan artificial ya baik itu kerjasama dengan industri yang besar-besar seperti apa namanya Google kemudian Nvidia kemudian Huawei gitu tujuannya apa tujuannya supaya mahasiswa sudah punya bekal selain bekal teknopreneur juga bekal terkait dengan kecerdasan artificial karena di masa depan ini kecerdasan artificial yang banyak banyak berperan jadi nanti ada program-program yang terkait dengan mikrokredensial untuk mahasiswa sertifikasi gitu ya itu nanti yang akan jadi fokus dari pemerintah dan kita di perguruan tinggi support terkait kira-kira itu Pak Mas Dhani terima kasih Pak Ketut menarik ini jadi amazing jadi jadi memang di awal-awal Pak Luka sama Pak jadi data saya juga dulu biometrik biometrik data itu agak-agak challenging ketika kita untuk gathering yang jadi masalah sebenarnya bukan masalah ini tapi kolaborasi itu kata-kata yang susah dilaksanakan ya Pak Ketut yang penting kolaborasi ada produk tapi kadang-kadang media kita itu ah cuman kita doang itu penyakitnya kita ya Pak ya cuman kita doang itu padahal itu proses-proses panjang ya Pak sebuah start good start and then baru habis itu building up milestone kita kemana jadi menarik dan memang kebetulan saya Pak saya tadinya di politenis statistika STIS kemudian sekarang di badan pusat statistik jadi nanti kalau memang ada hal-hal dari Bapak Ibu yang bedang AI yang membutuhkan data-data saya coba akan berkororasi kita coba usahakan yang kami lakukan riset sekarang adalah big data Pak tapi khusus untuk topiknya untuk dipembantu di bidang pemerintahan itu juga kami kalau karena saya basically di bidang di akademisi kami sudah membuat rencana bahwa nanti setiap kita akan semacam ada ada proyek-proyek yang kita akan minta bantuan dari para akademisi untuk bantu sehingga kita itu didapatkan produknya dari akademisi daripada peneliti kita akan pakai saja apa yang kita sudah buat dan tadi kampus perdeka mahasiswa itu menarik sekali karena kita mahasiswa itu sudah bisa untuk bekerja untuk studi tidak hanya di ruang kelas sebenarnya tapi juga bisa ke perusahaan-perusahaan dan bikin startup menarik sekali sekarang sudah bukan waktunya untuk cari kerja ya Pak jadi kita membuat pekerjaan sekarang benar teknoproner kalau saya bilang jadi inovasi-inovasinya sudah banyak sekali saya melihat inisiatif inisiatif oleh Pak Lukas Pak Ketu dan saya rasa dengan Bapak-Bapak dan IBBB yang lain di akademisi maupun dipraktisi sudah membuat bagaimana mencoba bagaimana membuat iklim inovasi yang ada di Indonesia itu jauh lebih bagus dan berkembang daripada yang ada sebelumnya of course kita akan tetap koneksi dengan para diaspora yang ada di luar dan kemudian nanti bisa saling mengisi kita lihat dan juga saling bersikusilah mungkin itu Pak dari terakhir dan ada closing statement dan terakhir dan sebelum kita tutup sudah lewat dari waktunya takut Bapak-Ibu sudah kemalaman ini silakan saya mungkin lebih ke saran buat yang mau ke data sains jadi yang pertama tadi saya sudah sebutkan learn to learn itu ilmu yang sangat penting karena sekarang dunia ini sudah multidisciplinary jadi sudah tidak ada yang namanya saya orang IT saya tidak mengerti chemistry atau saya orang kimia tidak mengerti IT dan sebaliknya itu sudah tidak ada sekarang ayo belajar kalau tidak mau ketinggalan sama yang kedua jadi kalau mau jadi data scientist itu harus siap dengan data yang gede terus ilmu paling penting adalah algoritm efisiensi yang tadi big O yang gimana biar loopingnya tidak banyak terus ganti-ganti program programming language itu juga tidak masalah misalnya saya waktu ngelamar di execon kajian itu salah satu ternyata saya ngobrol pas lunch salah satu penyebab kenapa saya waktu itu diterima kalau boleh tahu bos dia jawab karena kamu jawab apa bahasa programming yang paling kamu suka kan orang jawabnya python apa sih enggak saya jawabnya awk awk itu bahasa yang paling cepat itu mas Tia juga programmer awk itu orang jadi heran mikir apapun bahasa apapun sama yang paling penting adalah belajar statistik itu saya pelajari dari KI itu bahan penting dari jadi data scientist ini kebetulan saya ada di sini ini buku favorit statistik saya ini punyanya Pak Yudipawitan itu salah satu contoh itu bagus menurut saya ada di situ apa lagi udah itu jadi semangat yang buat mau ke data science jadi tadi selalu saya tekankan ke teman-teman apalagi mahasiswa bahwa kita semua enggak akan kerja bisa kerja sendiri kita kerja bareng pasti kalau bareng itu penting kemampuan kita untuk adaptasi dengan situasi yang ada itu jauh lebih penting juga kita bisa tapi kalau kita enggak adaptasi problem kemudian statistisi kayak kita kayak saya itu pasti akan bekerja tadi Pak Lukas biomedic itu mudah tapi yang penting adalah topik di bidang tersebut harus mengerti juga misalkan bidangnya biomedic seperti apa bidang ekonomi seperti apa dia harus mengerti yang jelas adalah agility kemampuan kita untuk agile untuk melakukan kemampuan adaptasi itu menjadi penting di dunia saat ini yang tadi kita butuh orang yang tidak hanya oke saya cuma tahu ini tapi dia bisa mampu beradotasi untuk berbagai kondisi yang ada mungkin itu saja dari kami dari moderator dari host Pak Lukas Pak Ketut Mas Dhani dan juga para peserta yang lainnya terima kasih atas diskusinya dan ini bisa tersedia nanti di youtube kalau memang nanti butuh slide dan bisa di share nanti dan kami akan kirimkan ke teman-teman yang lain di sini beberapa slide yang mungkin bisa dan memang intinya kita bisa dapatkan insight bagus tadi bahwa bagaimana dengan wind turbine yang cuma satu kecil itu nernyata butuh data yang banyak dan untuk melakukan datanya itu butuh expertise-expertise yang cukup banyak dan ini masih luas juga untuk kita membuat menjadi startup yang ada untuk wind turbine terima kasih waktunya Mas Dhani Pak Ketul Pak Lukas nantikan akan ada nanti akan ada data talk data talk berikutnya Pak yang intinya sekali lagi teman-teman semua untuk mengkolaborasikan yang ada di luar di sana dengan Indonesia bahkan nanti yang ada di Indonesia pun sendiri akan menjadi salah satu guest yang ada di data talk ini supaya kita bisa saling berkorporasi bagaimana dengan data analisis data juga ya analisis data maupun data-data di bidang-bidang lainnya terima kasih waktunya saya tutup terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat malam stay safe semoga semua dalam kondisi sehat dalam kondisi COVID ini terima kasih terima kasih Pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih